Warriors Promise Season 190 Bab 2901, Takut Kamu Menjadi Pemalu Penatua, Bisakah Kamu Kembali Dari Guiksu Setelah Meninggalkan Guiksu? Sumo Bertanya Sambil Tersenyum. Dengan Guiksu ini, Dia Bisa Langsung Pergi Ke Surga Dan Alam Manusia. Tidak, Kamu Hanya Bisa Kembali Dari Chaos Passage. Penatua Agung Menggelengkan Kepalanya. Lorong Di Reruntuhan Ini Membutuhkan Kekuatan Ruang Yang Sangat Besar, Dan Area Transmisi Tidak Memiliki Lokasi Tertentu, Sehingga Tidak Mungkin Untuk Bola Balik. Hem, Sumo Mengangguk. Meskipun Dia Tidak Bisa Bola Balik Secara Langsung, Itu Tidak Buruk. Segera, Dia Melirik Cheng Feng Dan Tetua Kenam, Dan Mengepalkan Tinjunya Ketetua Agung, Penatua Agung, Aku Akan Membawa Cheng Feng Dan Guang Po Bersamaku. Selamat Tinggal. Hati-hati Dengan Semuanya, Penatua Itu Mengangguk Sedikit. Ya, Sumo Berkata Dengan Sungguh-Sungguh. Setelah Dia Selesai Berbicara, Dia Melangkah Ke Dalam Gua, Diikuti Oleh Tetua Kenam. Penatua Hebat. Cheng Feng Mengerutkan Kening Dan Ingin Bertanya Kepada Penatua Agung, Tetapi Yang Terakhir Melambaikan Tangannya Dan Berkata, Ikuti Saja Instruksi Sumo. Cheng Feng Tidak Berdaya, Jadi Dia Dengan Cemberut Berjalan Ke Dalam Gua. Di Dalam Gua, Ada Ruang Batu Besar Dengan Radius Sekitar 5 Atau 600 Kaki. Ada 2.898 Berkas Cahaya Di Ruang Batu, Yang Masing-Masing Berdiameter 8 Kaki. Lebih Dari 2.000 Berkas Cahaya Besar, Seperti Tombak Yang Kuat, Sangat Mengesankan. Kekuatan Ruang Yang Terkandung Dalam Berkas Cahaya Ini Sangat Kuat, Tetapi Mereka Tidak Memiliki Kekuatan Serangan. Yang Mana Yang Mengarah Ke Grid World of Light? Sumo Bertanya Pada Cheng Feng, Yang Ada Di Belakangnya. Sinar Cahaya Ini Adalah Lorong Ruang Angkasa. Cheng Feng Tanpa Ekspresi Dan Mengabaikan Sumo Sama Sekali. Hanya Ada Sedikit Kesombongan Di Wajahnya. Kenapa Kamu? Sumo Mengerutkan Kening Dan Hendak Berbicara Lagi, Tetapi Tetua Kenam Menunjuk Keseberkas Cahaya Di Kanan Depan Dan Berkata, Sumo, Ini Adalah Jalan Menuju Dunia Yang Cerah. Sumo Berjalan Setelah Mendengar Kata-Kata Itu, Dan Tentu Saja, Di Tepi Tanah Di Depan Seberkas Cahaya, Ada Beberapa Karakter Kecil Seukuran Kacang Kedelai. Ayo Pergi. Sumo Mengabaikan Cheng Feng Yang Acu Tak Acu, Mengucapkan Sepatah Kata Kepada Tetua Kenam, Dan Melangkah Ke Sinar Cahaya. Tentu Saja, Cheng Feng Tidak Melakukan Kesalahan. Karena Penatua Agung Telah Memerintahkannya, Dia Secara Alami Mematuhi Dan Mengikuti Sumo Dan Penatua Kenam Kedalam Sorotan Cahaya. Set. Dalam Seberkas Cahaya, Cahaya Dan Bayangan Melintas, Dan Ketiga Sumo Menghilang Tanpa Jejak. Dunia Terang Yang Luas, Matahari Kuno Yang Terik Menyinari Seluruh Dunia, Dan Bintang-Bintang Yang Tak Terhitung Jumlahnya Bermandikan Cahaya Matahari Kuno Yang Menyala-Nyala. Bas Gelombang-Gelombang-Gelombang-Gelombang. Di Langit Berbintang, Ada Fluktuasi Hebat Di Ruang Angkasa, Dan Sumo, Penatua Kenam, Dan Cheng Feng Muncul Di Langit Berbintang. Dunia Cerah, Aku Kembali. Segera Setelah Penatua Kenam Muncul, Dia Melihat Sekeliling, Matanya Cerah, Dan Dia Memiliki Rasa Memiliki Yang Kuat Terhadap Dunia Yang Cerah. Penatua Kenam, Pergi, Semua Musuh Ditangkap. Jika Altar Cahaya, Anda Bisa Melakukannya. Sumo Menghela Nafas Dan Menginstruksikan Tetua Kenam. Awalnya, Dia Tidak Ingin Datang Ke Bright World, Tetapi Mengingat Elder Kenam, Dia Adalah Yang Pertama Datang Kesini. Jadi, Semuanya Disini Diserahkan Kepada Penatua Kenam, Yang Merupakan Eksistensi Tak Terkalahkan Di Dunia Cerah Hebat. Ya. Penatua Kenam Mengangguk, Dan Kemudian Pergi Dengan Cepat, Bergegas Ke Altar Cahaya, Keluarganya Telah Dihancurkan, Dan Kebenciannya Tak Tertahankan. Meskipun Terakhir Kali Dia Berada Di Laut Kekacauan, Dia Telah Membunuh Seorang Master Altar Dari Altar Cahaya, Tetapi Ini Masih Jauh Dari Cukup. Sumo Melihat Jauh Ke Kejauhan. Di Ujung Pandangannya, Dia Samar-Samar Bisa Melihat Keberadaan Matahari Kuno Yang Menyala-Nyala. Itu Adalah Matahari Yang Sangat Besar, Tetapi Karena Jaraknya, Itu Hanya Seukuran Kepalan Tangan Di Depan Matanya. Pada Awalnya, Yang Mulia Guru Minghao Ingin Memasuki Matahari Terik Kuno Untuk Berkultifasi, Tetapi Dia Tidak Memenuhi Keinginan Ini. Lihatlah Kuil Surga, Dan Dia Akan Menghancurkannya. Orang Ini, Mengapa Dia Sangat Mematuhimu? Cheng Feng, Yang Selalu Acuh Tak Acuh, Mengambil Inisiatif Untuk Berbicara, Dan Melihat Ke Belakang Penatua Keenam Yang Pergi. Dia Sedikit Bingung. Basis Kultifasi Tetua Keenam Berada Pada Tingkat Ekstrim Di Alam Tao. Dia Dianggap Sebagai Orang Kuat Di Benua Yuan Shi. Dia Sebenarnya Sangat Sopan Kepada Sumo, Bahkan Hormat, Hampir Patuh. Kami Adalah Persahabatan Hidup Dan Mati. Sumo Berkata Dengan Sungguh-sungguh. Cheng Feng Mendengar Kata-Kata Itu Dan Mencibir, Dia Tidak Percaya Sama Sekali. Hidup Dan Mati Dan Ketaatan Tidak Ada Hubungannya Satu Sama Lain. Aku Berkata, Bagaimana Kamu Membiarkan Master Dao Menyukaimu? Cheng Feng Merenung Sejenak, Dan Terus Bertanya, Inilah Yang Selalu Dia Ragukan Di Dalam Hatinya. Dia Tau Bahwa Bakat Sumo Sangat Tinggi, Tetapi Bakatnya Tidak Tinggi. Tidak Banyak Orang Yang Bisa Melampaui Dia Dalam Bakat Di Seluruh Benua Yuan Shi Dan Tiga Ribu Dunia. Namun, Tau Is Tidak Memilihnya Sebagai Tuan Muda, Tetapi Membiarkan Sumo Menjadi Tuan Muda, Yang Sungguh Luar Biasa. Kau Cemburu, Sumo Berbalik Untuk Melihat Cheng Feng. Aku Tidak Begitu Iri Padamu. Cheng Feng Mencibir. Tentu Saja, Dia Memiliki Sedikit Kecemburuan. Lagi Pula, Dia Sangat Baik, Dia Tidak Ingin Menjadi Lebih Rendah. Namun, Agar Sumo Menjadi Tuan Muda Kota Ruang Dan Waktu, Dia Memegang Postur Menonton Drama. Tanpa Kekuatan Dan Prestis Seabsolut, Tidak Mungkin Untuk Benar-Benar Mengendalikan Kota Ruang Dan Waktu, Bahkan Para Tetua Agung Pun Tidak. Lakukan Apa Yang Seharusnya Kamu Lakukan. Sumo Berkata Dengan Ringan, Dan Kemudian Mengabaikan Cheng Feng. Keduanya Menunggu Dengan Tenang Untuk Penatua Kenam. Sekitar Lima Jam Kemudian, Tetua Kenam Kembali Dengan Tatapan Acuh Tak Acuh. Bagaimana Itu? Sumo Bertanya. Mesbah Cahaya Tidak Akan Ada Lagi. Penatua Kenam Berkata Dengan Sungguh-Sungguh. Kamu Menghancurkan Altar Cahaya. Sumo Terkejut Mendengarnya. Tidak. Aku Baru Saja Membunuh Beberapa Orang, Menangkap Beberapa Orang, Dan Kemudian Membubarkan Altar Cahaya, Menghancurkan Gerbang Altar Cahaya Sepenuhnya. Penatua Kenam Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata, Setelah Mengatakan Itu, Dia Menyerahkannya Ke Cincin Luar Angkasa Sumo Yi. Di Dalam Ring Adalah Orang-Orang Dari Altar Cahaya Yang Dia Tangkap. Tidak Banyak Orang, Hanya Beberapa Ribu Orang. Ayo Pergi, Ayo Pergi Ke Dunia Besar Lainnya, Dan Atas Nama Dunia Dewa, Balas Dendam Pada Semua Kekuatan Yang Ikut Mengepung Kita Di Laut Kekacauan. Sumo Berkata Dengan Suara Yang Dalam. Setelah Mengatakan Itu, Ketiganya Dengan Cepat Pergi Melalui Chaos Passage Dan Menuju Ke Dunia Besar Lainnya. Terakhir Kali, Sumo Telah Belajar Banyak Dari Enam Tetua Tentang Kekuatan Yang Terlibat Dalam Pengepungan Di Laut Kekacauan. Sekarang Adalah Waktu Untuk Membalas Dendam. Dalam Enam Bulan Berikutnya, Ketiga Sumo Masuk Dan Keluar Dari Tujuh Dunia Besar, Memicu Badai Berdarah. Dengan Momentum Guntur, Tujuh Kekuatan Utama Dihancurkan, Dan Jutaan Orang Terbunuh Dan Ditangkap. Kekuatan Pertama Yang Mereka Hancurkan Adalah Kuil Wang Tian. Saya Pikir Akan Menghabiskan Banyak Uang Untuk Menghancurkan Kuil Wang Tian, Tetapi Penguasa Istana Wang Tian Sama Sekali Tidak Berada Di Kuil Wang Tian, Jadi Mereka Tidak Terduga Dan Menghancurkan Kuil Wang Tian Dalam Sekejap. Adapun Tuying Dan Anggota Lain Dari Aliansi Bintang Tianlan, Sumo Memerintahkan Mereka Untuk Kembali Ke Dunia Yunlan. Laut Kekacauan Sumo, Cheng Feng, Dan Penatua Keenam Kembali Ke Laut Kekacauan Setelah Enam Bulan Berkeliaran. Sumo, Kamu Harus Kembali. Masalahnya Terlalu Besar, Dan Kita Akan Dikepung Dan Dibunuh Oleh Semua Dunia Besar. Penatua Keenam Memperingatkan. Sekarang, Mereka Telah Menghancurkan Kekuatan Super Dari Tujuh Dunia Besar Dengan Momentum Guntur. Surga Dan Dunia Manusia Dan Dunia Besar Lainnya Belum Dapat Bereaksi, Tetapi Jika Ditunda, Akan Sulit Untuk Mengatakannya. Sekarang, Pasti Ada Banyak Orang Yang Telah Pergi Ke Surga Dan Alam Manusia Untuk Melapor. Jika Mereka Tidak Pergi, Itu Akan Terlambat. Hei Hei, Semakin Besar Suaranya, Semakin Baik. Wajah Sumo Menunjukkan Senyum Tegas. Apa Tujuanmu Melakukan Ini? Cheng Feng Bertanya. Dalam Beberapa Bulan Terakhir, Dia Telah Bermain Kecap Dan Tidak Pernah Melakukan Serangan Tunggal. Namun, Sumo Tidak Memberitahunya Tujuan Perjalanan Ini. Berbicara Tentang Tujuannya, Aku Khawatir Kamu Akan Malu. Sumo Berkata Sambil Tersenyum. Candaan, Cheng Feng Tidak Berkomitmen, Apa Yang Bisa Membuatnya Pemalu. Meskipun Dia Hanya Kesempurnaan Besar Di Alam Ciptaan, Tetapi, Mengandalkan Hukum Ruang Dan Waktu, Dia Tidak Takut Menghadapi Pembangkit Tenaga Listrik Di Alam Ekstrim. Selanjutnya, Ayo Pergi Ke Surga Dan Alam Manusia Dan Bunuh Ji Haobai. Mata Sumo Berkilat, Niat Membunuh Shen Han Meresap Kesegala Arah, Dan Shen Han Sangat Dingin. Ji Haobai Hanyalah Sebuah Bom. Ketika Bom Ini Meledak, Itu Akan Meledakkan Seluruh Surga Dan Alam Manusia. Warriors Promise Bab 2902, Kunjungi Dunia. Sumo Meninggalkan Laut Kekacauan. Bawa Penatua Kenam Dan Cheng Feng Ke Surga Dan Alam Manusia. Tentu Saja, Mereka Tidak Pergi Ke Surga Dan Alam Manusia Dari Jalur Kekacauan, Karena Ini Sama Saja Dengan Melemparkan Diri Mereka Ke Dalam Jaring. Jadi, Mereka Kembali Ke Kota Di Langit, Dan Pergi Ke Dunia Surga Dan Manusia Melalui Jalan Kembali Kereruntuhan Lagi. Perlu Disebutkan Bahwa Orang-Orang Di Luar Kota Ruang Dan Waktu Tidak Dapat Memasuki Kota Ruang Dan Waktu, Bahkan Jika Mereka Mengendarai Angin, Mereka Harus Dijemput Oleh Orang-Orang Kuat Di Kota. Ketika Ketiga Sumo Kembali Ke Kota Ruang Dan Waktu, Surga Dan Alam Manusia Telah Menyebabkan Kegemparan. Termasuk Dunia Cahaya Agung, Kekuatan Tingkat Penguasa Dari Delapan Dunia Besar Dimusnahkan, Dan Sejumlah Besar Orang Kuat Datang Ke Surga Dan Alam Manusia, Dan Datang Ke Istana Alam Tianbei. Alasan Mengapa Orang-Orang Ini Datang Ke Istana Alam Tianbei, Bukannya Pergi Ke Istana Alam Lainnya, Atau Istana Tuan Kerajaan, Adalah Karena Ji Hao Bai Adalah Penyebab Semua Ini. Istana Alam Tianbei. Ratusan Orang Berlutut Dengan Rapi Di Aula Utama Yang Megah. Aula Utama Tinggi Di Atas Kursi Utama Yang Megah, Dan Duduk Adalah Seorang Lelaki Tua Yang Agung. Pria Ini Memiliki Rambut Abu-Abu, Wajah Persegi, Mata Seperti Lonceng Tembaga, Dan Janggut Pendek. Di Kedua Sisi Kepala Bagian Bawah Lelaki Tua Itu, Ada Lusinan Orang, Termasuk Ji Hao Bai, Ji Hailan, Dan Ding Cheng Feng. Lord Rilem King, Tolong Beritahu Kami. Kemudian Sumo Telah Menjadi Iblis, Membunuh, Menyembeli. Dengan Dukungan Dunia Dewa, Dia Benar-Benar Melanggar Hukum. Dia Juga Dengan Marah Mengatakan Bahwa Dengan Perlindungan Kepala Penjara, Dia Tidak Akan Takut Pada Siapapun. Petik 2. Lord Rilem King, Gunung Suci Tiansi Yang Kami Telah Dihancurkan. Banyak Orang Telah Ditangkap Oleh Sumo. Saya Mohon Anda Untuk Membunuh Sumo. Ratusan Orang Berlutut Di Aula Berteriak Kepada Lelaki Tua Yang Mendominasi Dan Agung Di Kursi Utama. Orang Tua Yang Mendominasi Dan Bermartabat Ini Secara Alami Adalah Raja Alam Utara Surgawi, Bernama Jitao. Wajah Jitain Suram Dan Sunyi, Yang Membuat Suasana Di Seluruh Aula Menjadi Sangat Tertekan. Ji Hao Bai, Yang Duduk Di Sebelahnya, Terus Menerus Mengubah Wajahnya. Semua Orang Yang Berlutut Dan Patuh, Setelah Berbicara Lama Dengan Air Mata Berlinang, Mereka Semua Menatap Jitao, Raja Alam Tianbei, Menunggu Jawaban Jitao. Hao Bai, Ini Salahmu. Setelah Waktu Yang Lama, Jitao Berbicara, Dia Menoleh Untuk Melihat Ji Hao Bai, Dan Berkata Dengan Suara Rendah, Kata-Katanya Cukup Menuduh. Kakek, Cucuku Salah. Ji Hao Bai Berdiri, Memberi Hormat Pada Jitao, Dan Melanjutkan, Tapi Sekarang Saatnya Untuk Membunuh Sumo, Dan Memberi Dunia Masa Depan Yang Cerah. Ji Hao Bai Tidak Berdali, Karena Sejak Ini Terjadi, Dia Tidak Bisa Menyalahkannya. Pada Saat Ini, Hatinya Juga Sangat Marah. Pengepungan Terakhir Di Laut Kekacauan Telah Membuatnya Marah, Dan Dia Merencanakan Tindakan Selanjutnya. Namun, Saya Tidak Menyangka Bahwa Sebelum Dia Bisa Bertindak, Sumo Sebenarnya Mulai Mengambil Inisiatif. Ayah, Kesalahan Hao Bai, Anak Itu Pasti Akan Dihukum Berat, Tetapi, Seperti Yang Dikatakan Hao Bai, Kita Harus Mendiskusikan Cara Menghadapi Sumo Terlebih Dahulu. Seorang Pria Parubaya Dengan Wajah Tampan Dan Temperamen Elegan Bangkit. Jalan. Pria Parubaya Ini Adalah Ayah Ji Hao Bai, Pangeran Istana Tianbei Rilem, Ji Yun. Bisakah Kamu Menemukan Keberadaan Sumo? Jitao Melihat Sekeliling Pada Orang-Orang Yang Berlutut Di Aula Dengan Ekspresi Kosong. Meskipun Surga Dan Alam Manusia Tidak Benar-Benar Memimpin Dunia Besar Semua Pihak, Dunia Besar Semua Pihak Selalu Mengikuti Jejak Surga Dan Alam Manusia. Jika Hal Semacam Ini Terjadi, Dan Itu Karena Ji Hao Bai, Mereka Harus Mengambil Tindakan Dari Istana Alam Tianbei. Aku Tidak Tahu, Orang-Orang Yang Tinggal Di Chaos Si Terakhir Kali Semuanya Terbunuh. Sumo Mungkin Terus Membuat Masalah Di Dunia Besar Lainnya, Dan Dia Mungkin Juga Pergi Ke Benua Yuan Shi Atau Kembali Ke Dunia Neraka. Ada Orang Kuat Yang Menjawab Dengan Hormat. Memeriksa, Cari Tahu Dimana Sumo Berada. Ji Yu Memerintahkan Dengan Suara Keras. Setelah Dia Selesai Berbicara, Dia Melanjutkan, Kirim Orang Kuat Untuk Duduk Di Laut Kekacauan, Kirim Seseorang Ke Benua Yuan Shi, Dan Kemudian Kirim Seseorang Ke Dunia Dewa Untuk Bernegosiasi. Ya, Ya, Ya. Ji Tao Memberikan Serangkaian Perintah, Dan Segera Banyak Orang Kuat Merespons, Dan Kemudian Mulai Mengatur. Ada Ratusan Orang Di Istana Tianbei Rilem, Dan Ada Ratusan Orang Yang Kuat Seperti Awan, Dan Ada Cukup Banyak Orang Untuk Diatur. Segera, Semuanya Diatur Secara Teratur. Ratusan Orang Yang Berlutut Di Aula Juga Sementara Ditempatkan Di Istana Alam Tianbei. Dalam Sekejap, Di Seluruh Aula, Selain Ji Tao, Hanya Ada Beberapa Lusin Orang Yang Tersisa, Yaitu Ji Haobai, Ji Hailan, Pangeran Ji Yun, Dan Beberapa Anak Dan Cucu Ji Tao Lainnya. Orang-Orang Ini Semua Adalah Keturunan Langsung Dari Istana Alam Tianbei. Kakek, Kultivasi Sumo Saat Ini Telah Mencapai Kesempurnaan Agung Penciptaan. Kita Harus Menyingkirkannya Secepat Mungkin. Ji Haobai Berkata Dengan Sungguh-Sungguh. Wajahnya Sangat Jelek, Obat Ajaib Macam Apa Yang Sumo Gunakan Untuk Meningkatkan Kultivasinya Begitu Cepat. Apa, Sekarang Anda Tahu Bahwa Ada Orang Di Luar Dunia Dan Ada Surga? Ji Tao Bertanya Dengan Keras. Di Masa Lalu, Ji Haobai Berada Di Surga Dan Dunia Manusia, Dan Dapat Dikatakan Bahwa Tidak Ada Yang Akan Menerimanya. Satu-Satunya Orang Yang Hampir Tidak Bisa Mengaguminya Mungkin Adalah Sepupunya Ji Hailan. Sumo Memang Kuat, Saya Akui Dia Tidak Sebaik Dia. Namun, Saya Tidak Berpikir Siapapun Di Benua Yuan Shi Lebih Kuat Darinya. Ji Haobai Berkata Dengan Wajah Muram. Sikapnya Sangat Jelas, Bukan Karena Dia Tidak Bisa Melakukannya, Tetapi Sumo Terlalu Menantang, Bahkan Di Benua Yuan Shi, Tidak Ada Yang Bisa Dibandingkan Dengan Sumo. Lebih Baik Melampaui, Tidak Menyimpan Dendam. Ji Tao Memperingatkan. Tentang Fakta Bahwa Di Dunia Besar Suan Ming, Sumo Menebas Lengan Ji Haobai Dengan Pedang, Dan Dunia Telah Menyebar Keseluruh Dunia. Adapun Kemampuan Sumo, Ji Tao Juga Mendengarkannya. Dimana Ji Haobai Tidak Sebagus Sumo, Tetapi Jauh Dari Sumo, Kesenjangannya Terlalu Besar Untuk Dijelaskan. Ia Berharap Kemunculan Sumo Akan Membuat Ji Haobai Mengenali Dirinya Sendiri. Hailan, Kamu Juga Pernah Bertemu Sumo, Bagaimana Menurutmu? Ji Tain Bertanya Pada Ji Hailan, Yang Tidak Pernah Berbicara. Di Antara Banyak Juniornya, Ji Hailan Adalah Yang Paling Optimis Tentang Dia. Sumo Tidak Terduga Dan Tidak Dapat Diprediksi. Seperti Yang Dikatakan Haobai Ge, Bahkan Di Benua Yuan Shi, Diperkirakan Tidak Ada Yang Bisa Dibandingkan Dengan Orang Ini. Ji Hailan Berkata Dengan Sungguh-Sungguh, Anak Ini Seperti Iblis, Luar Biasa. Ji Tao Menghela Nafas Sedikit. Kakek, Jika Kamu Membiarkan Orang Ini Mencapai Keadaan Dao, Akan Ada Masalah Tanpa Akhir Di Masa Depan. Ji Haobai Mengingatkan. Tidak Apa-Apa, Aku Tidak Bisa Membuat Ombak Besar. Ji Tao Menggelengkan Kepalanya Sedikit. Sumo Hanya Bisa Mengancam Beberapa Dunia Besar Yang Lemah. Untuk Istana Alam Tianbei Dan Bahkan Surga Dan Alam Manusia, Itu Hanya Gelombang Kecil. Itu Dia. Selama Tidak Ada Tempat Berlindung Dari Dunia Dewa, Sumo Tidak Perlu Khawatir. Pangeran Ji Yun Berkata, Untuk Menemukan Sumo, Mereka Akan Punya Jalan. Surga Dan Alam Manusia, Seperti Benua Yuan Shi, Tidak Memiliki Langit Berbintang Kosmik, Tetapi Hanya Satu Benua. Bumi Surga Dan Alam Manusia Berukuran Sekitar Sepersepuluh Dari Benua Yuan Shi, Tetapi Juga Sangat Besar. Surga Dan Alam Manusia Dibagi Menjadi Lima Wilayah, Yaitu Wilayah Tengah, Wilayah Timur, Wilayah Selatan, Wilayah Barat, Dan Wilayah Utara. Domain Tengah Sangat Kecil. Itu Adalah Area Di Mana Rumah Tuan Dunia Berada, Dan Itu Adalah Pusat Dari Surga Dan Alam Manusia. Empat Wilayah Selatan, Timur, Dan Barat Laut Relatif Luas, Dan Masing-Masing Memiliki Rumah Raja Kerajaan. Empat Raja Alam Adalah Penguasa Alam Yang Memimpin Seluruh Surga Dan Dunia Manusia. Pada Hari Ini, Di Wilayah Timur Surga Dan Alam Manusia, Ruang Sedikit Berfluktuasi, Dan Tiga Sosok Muncul Di Hutan Belantara. Ketiga Orang Ini Adalah Sumo, Cheng Feng Dan Tetua Kenam. Sumo, Sudah Cukup Bagimu Untuk Menciptakan Badai Dewa Di Dunia Besar Lainnya. Apakah Anda Ingin Melakukan Hal Yang Sama Di Surga Dan Dunia Manusia? Begitu Ketiganya Muncul, Cheng Feng Mengerutkan Kening Dan Bertanya Pada Sumo. Dimanakah Surga Dan Alam Manusia? Kekuatannya Hampir Sebanding Dengan Senzu Di Benua Yuan Shi. Terlalu Lama Untuk Melakukan Sesuatu Di Sini. Apa? Apakah Kamu Takut? Sumo Bertanya Sambil Tersenyum. Aku Takut Kamu Akan Mati? Jadi Aku Tidak Bisa Menjelaskannya Saat Aku Kembali. Kata Cheng Feng Dingin. Dalam Waktu Singkat, Kamu Belum Bergerak, Jadi Mengapa Kamu Harus Bergerak Kali Ini? Sumo Berkata Sambil Tersenyum. Dengan Siapa Kamu Akan Berurusan? Cheng Feng Buru-Buru Bertanya, Dia Telah Berada Di Kota Ruang Dan Waktu, Dan Dia Tidak Mengerti Keluhan Antara Sumo Dan Surga Dan Alam Manusia. Ketika Sumo Mendengar Kata-Kata Itu, Dia Tersenyum Sedikit, Dan Cahaya Dingin Melintas Di Matanya, Dan Berkata, Istana Alam Tianbei, Ji Hao Bai. Apa? Kamu Gila? Cheng Feng Mendengar Kata-Kata Itu, Wajahnya Berubah Tiba-Tiba, Dia Berlari Ke Istana Raja Rilem Tianbei Untuk Membunuh, Atau Membunuh Cucu Paling Bangga Dari Raja Alam Tianbei, Bukankah Ini Mencari Kematian? Ini Tentang Menjadi Gila, Membunuh Kepala Orang Berguling-Guling, Membunuh Surga Dan Alam Manusia Dalam Kemarahan. Mata Sumo Menunjukkan Keberanian, Apa Ketakutan Istana Alam Tianbei? Membunuh. Hanya Pembunuhan Yang Bisa Menyelesaikan Semua Keluhan. Warriors Promise Sebab 2903, Tuhan Ingin Kamu Mati. Mendengar Kata-Kata Sumo, Cheng Feng Mengerutkan Kening, Wajahnya Sangat Muram. Para Tetua Benar-Benar Membuat Sumo Sangat Nakal Dan Memintanya Untuk Menemaninya. Dia Percaya Bahwa Para Tetua Harus Mengetahui Tujuan Sumo, Tetapi Dia Tetap Mendukungnya. Jika Kamu Tidak Ingin Pergi, Kamu Bisa Kembali. Sumo Memandang Cheng Feng dan Berkata Dengan Sungguh-Sungguh, Dia Tidak Perlu Pihak Lain. Mempertaruhkan. Meskipun Lawannya Mahir Dalam Hukum Ruang Dan Waktu, Tetapi Bagaimanapun Juga, Itu Hanya Kultifasi Great Perfection of Creation Realm, Bukan Pembangkit Tenaga Listrik Dari Dao Realm, Dan Efeknya Tidak Terlalu Besar. Jika Aku Kembali, Bukankah Para Tetua Akan Menyalahkanku? Cheng Feng Memiliki Wajah Muram, Merenung Sejenak, Dan Berkata, Lupakan Saja, Aku Akan Melihat Bagaimana Kamu Membunuh Ji Haobai. Kata-Kata Jelek Ada Di Depan. Jika Anda Tidak Ingin Menembak, Saya Tidak Punya Pendapat, Tetapi Anda Tidak Boleh Menghalangi. Sumo Dengan Sungguh-Sungguh Memperingatkan. Jangan Khawatir. Cheng Feng Sedikit Mengangguk, Mencibir, Dan Berkata, Saya Harap Pada Akhirnya, Saya Tidak Harus Membiarkan Saya Menyelamatkan Anda. Semoga. Sumo Menghela Nafas Pelan, Lalu Terbang Kedepan, Diikuti Oleh Tetua Kenam Dan Cheng Feng. Mereka Bertiga Sangat Berhati-Hati Di Surga Dan Alam Manusia, Dan Tidak Berani Menggunakan Akal Ilahi Mereka Untuk Menyelidiki. Setelah Berkeliaran Selama Lebih Dari Setengah Jam, Mereka Akhirnya Menemukan Lokasi Istana Raja Di Alam Tianbei. Kemudian, Butuh Beberapa Jam Untuk Tiba Di Lokasi Istana Alam Tianbei. Tianbei Wang Cheng. Kota Ini Adalah Kursi Dari Rumah Raja Alam Tianbei, Penguasa Surga Dan Alam Manusia. Kota Ini Megah Dan Megah, Dengan Panjang Dan Lebar Lebih Dari Seribu Mil. Sumo, Apa Yang Harus Kita Lakukan? Di Pegunungan Tandu Seribuan Mil Jauhnya Dari Kota Raja Tianbei, Tetua Kenam Memandang Kota Raja Tianbei Yang Jauh Dan Bertanya Dengan Ekspresi Serius. Jika Mereka Ingin Membunuh Ji Haobai, Mereka Harus Memasuki Kota Raja Tianbei, Tetapi Mereka Tidak Dapat Terbang Secara Terbuka. Hari Ini, Kota Raja Utara, Gerbang Kota Dijaga Ketat, Dan Meskipun Tidak Ada Pemeriksaan Pada Mereka Yang Masuk Dan Keluar, Mereka Tidak Bisa Masuk Dengan Gegabuh. Cheng Feng, Apakah Kamu Pernah Kesurga Dan Alam Manusia? Sumo Memandang Cheng Feng Di Sampinya. Tidak, Cheng Feng Menggelengkan Kepalanya. Apakah Ada Yang Melihatmu Di Kota Tianbei? Sumo Bertanya Lagi. Seharusnya, Tidak. Cheng Feng Berkata Dengan Ragu, Dia Berada Di Kota Ruang Dan Waktu Sepanjang Tahun, Bahkan Jika Dia Keluar Sesekali, Dia Berada Di Berbagai Harta Benua Yuan Shi. Seharusnya Hanya Ada Segelintir Orang Yang Mengenalnya Di Dunia Langit Dan Bumi. Namun, Namanya Sangat Terkenal Di Benua Yuan Shi, Dan Dia Tidak Yakin Apakah Ada Yang Mengenalnya Di Kota Tianbei. Baiklah, Jika Kamu Mau, Bawa Aku Dan Guang Po Ke Kota Tianbei. Sumo Berkata, Meskipun Dia Memiliki Metode Lain, Metode Ini Jelas Lebih Baik. Jika Saya Dikenali, Apa Konsekuensinya? Cheng Feng Berkata Dengan Acuh Tak Acuh. Di Kota Utara Hari Ini, Ada Orang-Orang Kuat Seperti Awan, Dan Saya Tidak Tahu Berapa Banyak Orang Di Alam Tao, Tetapi Dia Dikenali Oleh Orang Lain. Peluangnya Tidak Kecil. Ada Pun Mengubah Penampilan, Mengubah Napas, Del, Tidak Mungkin Untuk Bersembunyi Dari Orang-Orang Kuat Itu. Dan Kekuatan Ruang Dan Waktunya Bahkan Lebih Buruk. Meski Misterius, Auranya Sangat Kuat Dan Lebih Mudah Menarik Perhatian. Sumo Mengerutkan Kening Ketika Dia Mendengar Kata-Kata Itu. Meskipun Pihak Lain Tidak Positif, Kata-Katanya Bagus. Sumo, Kami Telah Menangkap Begitu Banyak Orang Sebelumnya, Temukan Saja Seseorang Untuk Mengambil Rumah Itu, Dan Kemudian Kami Bisa Menyelinap Masuk. Kata Penatua Kenam. Kekuatan Hegemonik Dari Delapan Dunia Besar Telah Dihancurkan, Dan Mereka Telah Menangkap Jutaan Orang, Yang Semuanya Dapat Digunakan. Nah, Lalu Bagaimana Dengan Itu? Segera, Pikiran Sumo Bergerak, Dan Tiga Prajurit Yang Lebih Mudah Dibebaskan Secara Langsung. Ketiga Prajurit Ini Semuanya Berada Di Awal Ranah Kultifasi. Meskipun Kultifasi Mereka Sangat Rendah, Mereka Tidak Akan Menarik Perhatian. Dan Ketiga Prajurit Ini Semuanya Adalah Orang-Orang Dari Altar Cahaya. Ketiganya Dipenjara Di Basis Kultifasi Dan Roh Primordial Mereka. Ketika Mereka Dibebaskan, Mereka Segera Menjadi Pucat Dan Ketakutan. Sumo Dan Tetua Kenam, Tanpa Mengucapkan Sepatah Kata Pun, Langsung Merebut Rumah Itu, Hampir Seketika Menghancurkan Roh Primordial Mereka Berdua Dan Menempati Tubuh Mereka. Cheng Feng Ragu-Ragu Untuk Sementara Waktu, Tetapi Tidak Menolak, Dan Juga Mengambil Yang Tersisa. Ayo Pergi, Pergi Ke Kota Tianbei. Sumo Menyingkirkan Tubuhnya Dan Terbang Menuju Kota Tianbei Dengan Sembarangan. Enam Tetua Dan Cheng Feng Mengikuti Dengan Cermat. Setelah Beberapa Saat, Ketiganya Datang Kedepan Kota Tianbei Dan Memasuki Kota Tianbei Dengan Sangat Lancar. Para Penjaga Di Depan Gerbang Kota Semuanya Adalah Orang-Orang Dari Alam Keberuntungan Cuceng Dan Xiaoceng. Mereka Hanya Melihat Mereka Dan Tidak Memperhatikan Lagi. Kota Tianbei Sangat Makmur, Dengan Orang-Orang Mengalir Seperti Menenun. Setelah Berjalan-Jalan Sebentar, Mereka Bertiga Tahu Dimana Istana Alam Tianbei Berada, Tetapi Ketiganya Tidak Berani Mendekat. Kalau Begitu Sumo Adalah Dewa Pembunuhan. Jelas Bahwa Dia Bertarung Melawan Jihao Bai, Atau Melawan Kita Di Surga Dan Alam Manusia. Dia Juga Tidak Kenal Takut. Jika Dia Bergabung Dengan Dunia Dewa, Dia Bisa Melakukan Apapun Yang Dia Mau. Sumo Memang Sangat Kuat, Jihao Bai Gongzi Jauh Dari Orang Seperti Itu. Berjalan Di Kota Tianbei Yang Makmur, Sumo Bisa Mendengar Namanya Dari Waktu Ke Waktu. Ada Banyak Orang Membicarakannya Di Berbagai Toko, Restoran, Dan Pasar. Ketiga Sumo Masuk Dan Keluar Dari Tempat Berkumpulnya Berbagai Prajurit Tingkat Rendah, Dan Segera Mengetahui Berita Yang Mereka Inginkan. Jihao Bai Selalu Berada Di Istana Alam Tianbei. Sumo, Jihao Bai Ada Di Jiwang Mansion. Kami Sama Sekali Tidak Punya Kesempatan. Kita Harus Membawanya Keluar Dari Kota Tianbei. Di Suite Penginapan Mewah, Tetua Kenam Berkata Kepada Sumo. Apa Yang Bisa Kau Lakukan? Sumo Bertanya. Untuk Saat Ini, Tidak Ada Cara Yang Lebih Aman. Lebih Baik Saya Amati Dulu, Lalu Ambil Perlahan. Kata Tetua Kenam. Oke, Aku Akan Menyerahkan Ini Padamu. Sumo Mengangguk Setuju. Dia Masih Sangat Mempercayai Spektrum Penatua Kenam, Karena Kepentingan Keduanya Benar-Benar Terikat Bersama. Jangan Khawatir, Aku Tidak Akan Mengecewakanmu. Penatua Kenam Meyakinkan. Setelah Beberapa Diskusi Lagi Dengan Sumo, Dia Pergi Dan Pergi Untuk Menyelidiki Sendirian. Cheng Feng Ada Di Samping Dan Tampak Kagum. Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Bagi Orang Kuat Di Alam Tau Untuk Begitu Rendah Hati Di Depan Sumo. Di Waktu Berikutnya, Sumo Dan Cheng Feng Tinggal Di Penginapan, Dan Tugas Menyelidiki Ji Hao Bai Sepenuhnya Diserahkan Kepada Tetua Kenam. Persis Seperti Itu, Tiga Bulan Berlalu Dalam Sekejap Mata. Pada Hari Ini, Tetua Kenam Bergegas Ke Kamar Tempat Sumo Dan Cheng Feng Tinggal, Dengan Senyum Tipis Di Wajah Mereka. Apa, Ada Kabar Baik? Sumo Bertanya Pada Sumo, Kesempatan Sekali Seumur Hidup. Petik 2. Mata Tetua Kenam Menjadi Cerah, Dan Dia Melanjutkan, Setelah Tiga Hari, Seorang Pria Bernama Fang Jin Akan Menikah, Dan Ji Hao Bai Pasti Akan Pergi. Apa Situasi Spesifiknya? Sumo Bertanya Dengan Suara Yang Dalam. Fang Jin Adalah Mentor Pertama Ji Hao Bai. Dia Mengajar Ji Hao Bai Selama 200 Tahun Dan Memiliki Hubungan Yang Sangat Baik Dengan Ji Hao Bai. Orang Ini Sekarang Tinggal Di Kota Anlan, Puluhan Juta Mil Jauhnya. Orang Ini Akan Menikah Dalam Tiga Hari, Dan Karena Hubungan Antara Ji Hao Bai Dan Orang Ini, Dia Pasti Akan Pergi Ke Kota Anlan. Tetua Kenam Berkata Sambil Tersenyum. He He, Ji Hao Bai, Tuhan Ingin Kamu Mati. Sumo Tersenyum Ketika Dia Mendengar Kata-Kata Itu, Dan Segera Melambaikan Tangannya Dan Berkata, Ayo, Mari Kita Pergi Untuk Menyergap Di Tengah Jalan, Bunuh Ji Hao Bai, Dan Kemudian Melarikan Diri Dari Dunia. Setelah Itu, Mereka Bertiga Tidak Berhenti Dan Segera Meninggalkan Kota Raja Tianbei. Tidak Lama Kemudian, Mereka Bertiga Bersembunyi Di Hutan Lebat Antara Kota Raja Tianbei Dan Kota Anlan, Menunggu Kedatangan Ji Hao Bai Tiga Hari Kemudian. Warriors Promise Bab 2904, Membunuh Dan Melarikan Diri. Tiga Hari Berlalu Dalam Sekejap. Pada Hari Ini, Sekelompok Besar Orang Meninggalkan Kota Raja Tianbei Dan Menuju Kota Anlan Dengan Cara Yang Hebat. Ada Banyak Orang Di Grup Ini, Ada Lebih Dari 20 Orang. Ji Hao Bai Dan Ji Hailan Ada Di Antara Mereka. Selain Itu, Ada Beberapa Anak Muda, Dan Sisanya Adalah Penjaga. Sebagian Besar Penjaga Ini Hanya Kultifasi Alam Ciptaan, Dan Hanya Satu Yang Merupakan Alam Kultifasi Alam Tao, Yaitu Tianpo. Saudari Hailan, Mentor Fang Jin Telah Melajang Selama Bertahun-Tahun, Dan Sekarang Dia Akhirnya Menemukan Pasangan Tao, Dan Hidupnya Lengkap, Kata Seorang Pemuda Tampan. Fang Jin Bukan Hanya Mentor Dari Murid Tertentu Dari Istana Alam Tianbei, Tetapi Juga Mentor Dari Banyak Anak. Tentu Saja, Hanya Saja Mentor Mereka Di Tahap Awal Seni Bela Diri Telah Lama Berhenti Mengajar Mereka. Ten, Fang Memiliki Rahmat Pencerahan Untuk Kita, Jadi Aku Menyiapkan Hadiah Yang Berat Kali Ini. Kata Ji Hailan. Hailan, Hadiah Apa Yang Kamu Siapkan? Ji Hao Bai Bertanya Dengan Rasa Ingin Tahu. Dia Juga Menyiapkan Hadiah, Tetapi Hadiahnya Sendiri Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Pihak Lain. Ini Bukan Hadiah Yang Sangat Mahal, Itu Adalah Batu Mistik. Kata Ji Hailan. Ji Hao Bai Terkejut Ketika Dia Mendengar Kata-Kata Itu, Dan Itu Benar-Benar Hadiah Yang Berat. Batu Ilahi Ini Adalah Harta Unik Yang Unik Di Benua Yuan Shi, Dan Jumlahnya Sangat Langka. Itu Memiliki Efek Memperluas Persepsinya Dan Membantu Memperbaiki Hukum. Namun, Ji Hao Bai Tidak Peduli, Hadiahnya Bahkan Lebih Mahal. Sekelompok Orang Mengobrol Jauh Dari Kota Raja Tianbei Selama Jutaan Mil Dan Memasuki Langit Di Atas Hutan Lebat. Semua Orang Mengobrol Satu Sama Lain, Tidak Peduli Tentang Keselamatan Sama Sekali. Karena Di Surga Dan Alam Manusia, Tidak Jauh Dari Kota Raja Tianbei, Tidak Ada Bahaya Sama Sekali. Segera, Semua Orang Akan Melompati Hutan Lebat Yang Membentang Ratusan Ribu Mil. Di Ujung Pandangan Mereka, Mereka Sudah Bisa Melihat Garis Besar Kota Anlan. Pada Saat Ini, Perubahan Mendadak Terjadi. Kekuatan Hukum Yang Kuat Dan Tak Terduga Tiba-Tiba Naik Ke Langit Dari Hutan Lebat Di Bawah, Dan Langsung Membungkus Chi Hao Bai Dan Yang Lainnya Dalam Hukum. Untuk Sesaat, Semua Orang Tidak Bisa Bergerak, Seolah-olah Mereka Ketakutan. Kekuatan Tiga Hukum Hukum Segel, Basis Budidaya Segel dan Roh Primordial. Hukum Pemadatan, Memadatkan Ruang. Hukum Es Membekukan Tubuh Semua Orang. Kekuatan Ketiga Hukum Semuanya Mencapai Kesempurnaan Agung Orde Sembilan, Dan Mereka Ditampilkan Pada Saat Yang Sama. Bahkan Sebagai Seorang Wanita Tao, Dia Langsung Tertahan Dan Kehilangan Kemampuan Untuk Bergerak. Astaga! Sesosok Melintas, Dan Dari Hutan, Sesosok Bergegas Keluar Dan Datang Ke Ji Hao Bai Seperti Kilat. Sumo! Ji Hao Bai Meraung Liar Di Dalam Hatinya. Meskipun Dia Tertahan, Pemikirannya Tidak Berhenti. Ketika Dia Melihat Sumo Muncul, Hatinya Tiba-Tiba Bergetar. Dia Tidak Pernah Berpikir Bahwa Sumo Sebenarnya Berada Di Surga Dan Alam Manusia, Bersembunyi Di Dekat Kota Raja Tianbei. Ji Hailan, Tian Po Dan Yang Lainnya Juga Terkejut Di Hati Mereka. Tetapi Saat Berikutnya, Mereka Benar-Benar Terpana. Saya Melihat Telapak Tangan Sumo Menamparkan Penutup Tian Ling Ji Hao Bai. Tidak Gelombang Gelombang Gelombang. Ji Hao Bai Meraung Di Dalam Hatinya, Tetapi Dia Tidak Memiliki Kekuatan Untuk Melawan, Dia Melihat Saat Dia Dipukul Oleh Sumo. Ledakan. Dengan Keras, Kabut Darah Meledak, Ji Hao Bai Benar-Benar Terbunuh, Dan Dia Mati. Astaga! Membunuh Ji Hao Bai, Sumo Mengangkat Tangannya Dan Membunuh Po Tian Lagi. Ini Atas Permintaan Tetua Kenam. Pihak Lain Dipukuli Habis-Habisan Oleh Po Tian Terakhir Kali. Selain Itu, Tian Po Adalah Seorang Tau Yang Kuat, Dan Mungkin Tidak Perlu Mengambil Napas Untuk Melepaskan Diri Dari Pengaruh Hukumnya. Setelah Membunuh Keduanya Dalam Sekejap, Sumo Bergerak Lagi Dan Siap Membunuh Ji Hailan Dan Yang Lainnya. Ini Membuat Hati Ji Hailan Tenggelam Dalam Sekejap, Hampir Putus Asa. Namun, Saat Ini, Sumo Bergerak Di Tangannya, Dan Setelah Sedikit Ragu, Dia Tidak Bergerak. Bukannya Dia Tidak Ingin Membunuh Bunga Itu, Tapi Dia Merasa Itu Tidak Perlu. Membunuh Ji Hao Bai Telah Mencapai Tujuannya. Posisi Ji Hailan Ini Di Istana Alam Tianbei Tidak Jauh Lebih Buruk Daripada Ji Hao Bai. Jika Gadis Ini Juga Terbunuh, Istana Alam Utara Mungkin Akan Langsung Gila Hari Itu. Desir. Dalam Sekejap, Sumo Membuat Tembakan Terus Menerus, Mengirimkan Lebih Dari 20 Baris Energi Ketubuh Ji Hailan Dan Yang Lainnya. Ini Segelnya. Segel Yang Dibangun Oleh Kekuatan Sumber Dan Hukum Segelnya Yang Kacau Dapat Menyegel Roh Primordial Dan Kultivasi Ji Hailan Dan Yang Lainnya Untuk Waktu Yang Lama. Setelah Melakukan Semua Ini, Dia Melambaikan Tangannya Dan Langsung Memasukkan Ji Hailan Dan Yang Lainnya Kedalam Harta Luar Angkasa. Karena Dia Tidak Membunuhnya, Dia Akan Membawa Mereka Semua Pergi. Di Masa Depan, Mungkin Ciptawar Menawarnya Untuk Memaksa Istana Alam Tianbei. Ini Semua Terdengar Lambat, Tetapi Itu Benar-Benar Terjadi Dalam Sekejap Mata. Kemudian, Tanpa Ragu-Ragu, Sumo Melarikan Diri Seperti Kilat, Menuju Chaos Channel. Kecepatannya Sangat Cepat, Hukum Ruang Dan Hukum Kecepatan Digunakan Bersama, Hampir 100.000 Mil Dalam Sekejap. Pada Saat Ini, Cheng Feng Dan Penatua Ke-6 Juga Bergegas Keluar Dari Hutan Dan Mengikuti Sumo Untuk Melarikan Diri. Meskipun Tetua Ke-6 Adalah Orang Yang Sangat Kuat Di Alam Tao, Dia Sedikit Lebih Rendah Dari Sumo Dalam Hal Kecepatan. Untungnya, Dengan Cheng Feng, Dia Membungkus Tetua Ke-6 Dengan Mesin Angin Dan Menyusul Su Dalam Sekejap. Depanmu. Aku Akan Membawamu, Atau Kamu Tidak Akan Bisa Melarikan Diri. Cheng Feng Berteriak, Dan Segera Membungkus Sumo Dan Melarikan Diri Bersama. Si Chai, Ketika Sumo Bergerak, Dia Benar-Benar Bergerak, Mengisolasi Ruang Jutaan Mil Di Atas Hutan Lebat, Sehingga Gerakan Sumo Tidak Akan Mengganggu Kota Raja Tianbei. Namun, Begitu Mereka Pergi, Diperkirakan Kematian Ji Haobai Dan Yang Lainnya Akan Segera Diketahui. Karena Itu, Mereka Harus Melarikan Diri Sesegera Mungkin. Saya Harus Mengatakan Bahwa Mengendarai Angin Benar-Benar Tidak Mudah, Kecepatannya Tak Terlukiskan, Dan Itu Beberapa Kali Lipat Dari Sumo. Karena, Hukum Waktu Mengendarai Angin Sangat Maju, Dan Waktu Sendiri Dan Waktu Normal Adalah Dua Konsep. Jelaskan Dengan Cara Ini. Itu Normal Untuk Satu Napas Waktu, Tetapi Pada Tubuh Cheng Feng, Lusinan Napas Mungkin Telah Berlalu, Sehingga Jarak Penerbangan Dari Lusinan Napasnya Hampir Sama Dengan Waktu Orang Kuat Manapun Dalam Satu Napas. Tidak Bisa Mengejar. Selain Itu, Cheng Feng Juga Memiliki Hukum Ruang Angkasa Dari Kesempurnaan Agung Orde Sembilan, Dan Kecepatannya Tak Tertandingi. Hampir Dalam Sekejap Mata, Ketiga Sumo Benar-Benar Meninggalkan Hutan Sejauh Ribuan Mil Dan Langsung Menuju Chaos Passage. Siapa? Setelah Sumo Dan Yang Lainnya Meninggalkan Hutan Selama Sekitar Selusin Napas, Raungan Yang Mengguncang Langit Dan Bumi Tiba-Tiba Datang Dari Kota Raja Tianbei. Kematian Jihaobai Dan Tianpo, Energi Darah Yang Meresap Dan Fluktuasi Kekuatan Yang Melarikan Diri, Akhirnya Ditemukan Oleh Pusat Kekuatan Kota Raja Tianbei. Ledakan. Aura Yang Sangat Menakutkan Tiba-Tiba Muncul Dari Kota Raja Tianbei, Dan Datang Ke Langit Di Atas Hutan Lebat Seperti Kilat, Tempat Jihaobai Jatuh. Pengunjung Itu Tidak Lain Adalah Jita Marin, Raja Dari Alam Tianbei. Wajah Jitao Sangat Muram, Dan Saat Mengecek Situasi Di TKP. Wajahnya Langsung Gelap. Darah Yang Merembes Di Sini Jelas Berasal Dari Jihaobai Dan Tianpo. Apa Artinya Ini? Artinya Jihaobai Dan Tianpo Telah Meninggal Secara Tragis. Wuss! Pada Saat Ini, Sekelompok Besar Orang Kuat Dari Istana Tianbei Juga Bergegas Keluar Dari Istana Tianbei Dan Datang Ketempat Kejadian. Semua Orang Merasakan Suasana Adegan Itu, Dan Wajah Mereka Berubah Secara Dramatis, Wajah Mereka Menjadi Pucat. Mereka Tidak Bisa Membayangkan Bahwa Jihaobai Benar-Benar Dieksekusi Di Depan Pintu Rumahnya. Kamu Tidak Bisa Lari. Sebuah Suara Yang Mengandung Kemarahan Yang Melonjak Terdengar Dari Mulut Jitao, Seperti Guntur Sembilan Hari, Langsung Mengguncang Hutan Lebat Dalam Radius Ratusan Ribu Mil Menjadi Abu. Kemudian, Jitao Melintas Dan Mengejar Ketiga Sumo Dengan Kecepatan Yang Tak Tertandingi. Kultivasinya Setinggi Daorilem, Dan Dia Dapat Dengan Jelas Merasakan Sisa Nafas Sumo, Jadi Dia Mengejarnya Tanpa Ragu-Ragu. Ledakan. Ruang Terus Menerus Meledak, Dan Kemanapun Jitain Lewat, Ruang Padat Di Surga Dan Alam Manusia Tampaknya Telah Dibajak Oleh Binatang Buas Raksasa, Terus Menerus Hancur. Aura Mengerikan Yang Dia Keluarkan Dari Kemarahannya Menyebabkan Gunung-Gunung Runtuh Dan Langit Runtuh. Auranya Sangat Menakutkan. Kecepatan Jitao Sangat Mencengangkan. Meskipun Dia Belum Memahami Hukum Ruang Dan Waktu, Dia Dapat Menekan Segalanya Hanya Berdasarkan Kultivasinya Yang Kuat. Kecepatannya Melampaui Cheng Feng. Warriors Promise Bab 2905, Melarikan Diri Dari Ascension. Cheng Feng, Cepatlah, Raja Tianbei Mengejarnya. Iga Sumo, Yang Melarikan Diri, Menemukan Bahwa Jitao Mengejarnya, Dan Ekspresi Mereka Sangat Berubah. Penatua Keenam Buru-Buru Mendesak Cheng Feng. Astaga, Desir, Desir. Kecepatan Riding The Wind Juga Ditunjukkan Dengan Ekstrim. Dia Melompat Di Luar Angkasa. Setiap Kali Ruang Berfluktuasi, Ia Dapat Muncul Puluhan Juta Mil Jauhnya, Dan Kecepatannya Tak Terbayangkan. Dengan Kecepatan Mengendarai Angin, Mungkin Diperlukan Waktu Kurang Dari Setengah Jam Untuk Melintasi Surga Dan Alam Manusia Dan Mencapai Chaos Passage. Namun, Meski Begitu, Cheng Feng Tidak Bisa Menyingkirkan Jitao, Kecepatan Lawan Terlalu Cepat, Dan Momentum Besar Telah Menyebabkan Area Yang Luas Menjadi Tidak Stabil, Yang Berdampak Besar Pada Cheng Feng. Mengendarai Angin Dapat Memastikan Bahwa Jitain Dapat Mengejarnya Dalam Maksimal 20 Napas. Sudah Terlambat, Masuk Ke Laut Void. Sumo Berkata Dengan Suara Yang Dalam, Mereka Tidak Bisa Lepas Dari Pengejaran Raja Rilem Tianbei, Bahkan Jika Mereka Melarikan Diri Ke Chaos Passage, Itu Tidak Akan Membantu. Di Bagian Yang Kacau, Dampaknya Pada Cheng Feng Tidak Kecil, Tetapi Untuk Raja Rilem Tianbei Yang Kuat, Dampaknya Hampir Dapat Diabaikan. Lautan Void, Kita Mungkin Tersesat. Tetua Kenam Berkata Dengan Sungguh-Sungguh. Aku Tidak Bisa Menangani Begitu Banyak Lagi. Sumo Berkata Dengan Cemas. Cheng Feng Tidak Ragu-Ragu, Merenung Sebentar, Dan Segera Memecahkan Ruang Dan Mengebor Ke Kedalaman Kekosongan. Setelah Memasuki Laut Kekosongan, Tanpa Pengekangan Kekuatan Ruang Angkasa Surga Dan Alam Manusia Yang Ulet, Kecepatan Mengendarai Angin Segera Meningkat Puluhan Kali Lipat. Dia Membawa Sumo Dan Penatua Kenam, Seperti Sinar Cahaya Yang Cepat, Melintas Di Lautan Kosong, 1 Miliar Mil Dalam Sekejap. Lautan Kehampaan Tidak Terbatas Dan Luasnya Tidak Terbayangkan, Tetapi Sekarang Mereka Bertiga Hanya Bisa Melarikan Diri Dengan Putus Asa. Di Belakang, Jitao Masih Mengejar, Dan Sudah Memasuki Laut Kekosongan. Meskipun Dia Tidak Bisa Melihat Ketiga Sumo, Dia Bisa Merasakan Nafas Yang Ditinggalkan Oleh Mereka Bertiga, Jadi Dia Bisa Mengejar Mereka Sepanjang Jalan. Mengejar. Melarikan Diri. Kecepatan Cheng Feng Meledak Hingga Ekstrim. Itu Benar-Benar Sangat Cepat, Tetapi Wajahnya Jelek, Karena Sepertinya Sulit Untuk Melarikan Diri. Bukankah Ini Pertandingan Besar Sekarang? Mungkin Kita Bertiga Akan Meminum Kebencian. Cheng Feng Berkata Dengan Wajah Jelek Sambil Melarikan Diri Dengan Cepat. Meskipun Dia Memiliki Banyak Metode, Metode Ini Tidak Cukup Untuk Membiarkan Dia Menyingkirkan Raja Alam Tianbei. Pihak Lain Adalah Eksistensi Di Alam Dao, Dan Dia Termasuk Salah Satu Eksistensi Teratas Di Alam Dao. Dia Masih Jauh Dari Kita. Sumo Berkata Dengan Sungguh-Sungguh, Nafas Raja Alam Utara Sangat Menakutkan, Dan Mereka Bisa Merasakannya Bahkan Jika Mereka Tidak Tahu Seberapa Jauh Mereka. Saat Ini, Tidak Mudah Bagi Pihak Lain Untuk Mengejar Mereka. Cepat Atau Lambat, Kita Akan Menyusul, Dan Kita Harus Menemukan Jalan. Cheng Feng Berkata Dengan Tergesa-Gesa, Dia Telah Menggunakan Kekuatan Ruang Untuk Mengisolasi Napas Ketiganya, Tetapi Raja Alam Utara Masih Bisa Merasakannya, Yang Merepotkan. Aku Punya Cara. Mata Tetua Kenam Berkedip, Dan Kemudian Dia Membalikkan Telapak Tangannya, Dan Sebuah Cincin Luar Angkasa Muncul Di Telapak Tangannya, Mengatakan, Ada 10.000 Orang Di Cincin Luar Angkasa Ini, Dan Mereka Adalah Harapan Kita Untuk Melarikan Diri. Ketika Sumo Dan Cheng Feng Mendengar Kata-Kata Itu, Mata Mereka Berbinar. Ini Memang Ide Yang Bagus. 10.000 Tidak Cukup, Lalu Tambahkan 50.000. Sumo Tersenyum Sedikit Dan Mengeluarkan Cincin Luar Angkasa. Orang-orang Di Cincin Luar Angkasa Keduanya Adalah Orang-orang Yang Telah Ditangkap Di Dunia Besar Lainnya Dalam Waktu Singkat. Ini Hanya Beberapa Dari Mereka, Dan Mereka Telah Menangkap Banyak Orang. Oke, Gunakan Saja Orang-orang Ini Untuk Mengalihkan Persepsi Raja Rilem Tianbei. Mengendarai Angin, 60.000 Orang Keluar, Dan Semua Jenis Aura Kacau, Yang Dapat Langsung Mencairkan Aura Mereka. Bahkan Jika Raja Kerajaan Tianbei Dapat Membedakan Napas Mereka Di Antara Banyak Napas, Itu Akan Memakan Waktu, Bahkan Jika Itu Hanya Beberapa Napas, Itu Sudah Cukup Bagi Mereka Untuk Melarikan Diri Dan Naik Ke Surga. Astaga! Syah Gelombang! Segera, Cheng Feng Segera Berhenti, Sumo Dan Tetua Kenam, Dengan Pikiran, Melepaskan Semua Orang Di Dua Cincin Ruang Angkasa. Sebanyak 60.000 Orang, Itu Benar-Benar Masa Hitam. Maafkan Kamu Untuk Tidak Mati, Cepat Pergi. Begitu 60.000 Orang Di Bebaskan, Sumo Tiba-Tiba Mengeluarkan Raungan Keras, Mengejutkan 60.000 Orang Yang Tidak Tahu Mengapa. Kemudian, Dia Tiba-Tiba Menembak, Melambaikan Lengan Bajunya, Dan Sumber Kekacauan Yang Mengerikan, Seperti Sungai Yang Se, Menggulung 60.000 Orang Ke Segala Arah Dan Menembak Mereka Kemana-Mana. Semua Orang Ini Memiliki Kekuatan Yang Disegel, Dan Mereka Tidak Memiliki Perlawanan. Semuanya Ternoda Oleh Nafas Sumo Dan Menyebar Seperti Dewi Yang Menyebarkan Bunga. Kemudian, Semua Orang Bereaksi Dan Melarikan Diri. Meskipun Orang-Orang Ini Telah Disegel Dengan Kekuatan Mereka, Bagaimanapun, Mereka Semua Kuat, Dan Tubuh Mereka Sangat Kuat. Bahkan Jika Mereka Tidak Bergantung Pada Kultivasi Mereka, Mereka Dapat Melarikan Diri Dengan Cepat Di Lautan Kosong. Tentu Saja, Apakah Orang-Orang Ini Dapat Pergi Hidup-Hidup Atau Tidak Bukanlah Sesuatu Yang Sumo Dan Ketiganya Pertimbangkan. Hahaha, Raja Rilem Tianbei, Kamu Tidak Bisa Membantuku. Aku, Sumo, Milik Alam Neraka. Saya Dilindungi Oleh Master Penjara, Jadi Saya Tidak Perlu Takut. Sumo Meraung Lagi, Dan Raungan Itu Mengguncang Kehampaan Yang Tak Berujung. Jarak Tak Berujung. Astaga. Kemudian, Tanpa Penundaan, Mereka Bertiga Berangkat Lagi Dalam Angin, Mengubah Arah, Dan Terus Melarikan Diri. Benar Saja, Kali Ini, Mereka Segera Tidak Bisa Merasakan Napas Raja Tianbei, Dan Mereka Semua Menghela Napas Legah. Dalam Kehampaan Tak Berujung, Wajah Jitau Suram Dan Menakutkan, Dan Dia Berdiri Linglung. Di Sekelilingnya, Ada Bercak Kabut Darah, Dan Bahkan Ada Beberapa Sisa Daging Dan Darah. Dia Tersesat. Si Chai, Tiba-Tiba Ada Banyak Aura, Dan Seluruh Lautan Kehampaan Menjadi Kacau, Membuatnya Tidak Bisa Menilai Jejak Sumo. Jadi, Ketika Dia Mengejar Dan Menemukan Banyak Orang Berlarian, Dia Marah Dan Membunuh Banyak Orang. Ini Benar-Benar Mudah Dan Sembrono, Sumo, Dunia Dewa Tidak Bisa Melindungimu. Jitau Berkata Pada Dirinya Sendiri Dengan Mata Dingin, Dan Dia Secara Alami Mendengar Kata-Kata Sumo, Dan Dia Sangat Arogan. Wuss. Pada Saat Ini, Sekelompok Besar Orang Kuat Datang Satu Demi Satu, Dan Mereka Datang Ke Jitau. Mereka Semua Adalah Orang Kuat Dari Istana Alam Tiananian, Termasuk Pangeran Ji Yun, Ding Cheng Feng, Dan Sebagainya. Ayah, Dimana Orang Itu? Ji Yun Bertanya Dengan Tergesa-Gesa. Melarikan Diri. Jitau Tampak Tanpa Ekspresi. Melarikan Diri. Ketika Semua Orang Mendengar Kata-Kata Itu, Ekspresi Mereka Segera Berubah. Apakah Musuh Begitu Kuat? Bisakah Anda Melarikan Diri Di Tangan Lord Kai? Siapa Ini? Siapa Yang Membunuh Hao Bai? Ji Yun Berteriak, Matanya Sudah Merah, Dan Hatinya Terbakar Amarah. Putranya Yang Paling Bangga Terbunuh Seperti Ini. Daitian. Bagaimana Dengan Hailan, Ji Ping, Chang Dong, Yue Ming, Ji Hua. Mereka Semua Dibawa Pergi. Siapa Orang Ini? Pria Itu, Terlihat Sangat Cemas, Mengajukan Beberapa Pertanyaan Berturut-Turut. Orang Ini, Bernama Ji Yue, Adalah Ayah Ji Hailan. Pembunuhnya Adalah Sumo, Hailan Dan Yang Lainnya Seharusnya Ditangkap Oleh Sumo. Jitao Berkata Dengan Wajah Tanpa Ekspresi, Dia Tidak Tahu Identitas Sumo Sampai Dia Mendengar Kata-Kata Sumo. Tetapi Melalui Napasnya, Dia Jelas Merasa Ada Tiga Orang Yang Melarikan Diri. Salah Satunya Mengolah Sumber Kekacauan, Dan Yang Lainnya Mengolah Kekuatan Matahari. Ini Jelas Merupakan Spektrum Sumo Dan Enam Tetua Altar Cahaya Yang Dihadap Ihao Bai. Adapun Orang Lain, Nafasnya Sangat Asing, Dan Saya Tidak Tahu Siapa Itu. Sumo Ketika Semua Orang Mendengar Kata-Kata Itu, Hati Mereka Tiba-Tiba Bergetar. Itu Sumo. Sumo, Orang Yang Mirip Semut, Berani Menyelinap Ke Surga Dan Alam Manusia Mereka Untuk Membunuh, Atau Membunuh Keturunan Langsung Dari Istana Raja. Sialan Orang Ini, Berengsek, Berengsek, Ji Yun Berteriak, Wajahnya Yang Elegan Sudah Terdistorsi. Ayah, Haruskah Kita Terus Mengejar Dan Mengirim Lebih Bagaimana? Banyak Orang Untuk Mencari Di Lautan Kosong. Ji Yue Bertanya. Tidak, Jika Kamu Tidak Bisa Mengejar, Kamu Mungkin Kehilangan Tenaga. Ji Tao Menggelengkan Kepalanya, Dan Hatinya Berangsur-Rangsur Menjadi Tenang. Dia Tidak Bisa Menangkap Sumo, Apalagi Orang Lain. Lautan Void Sangat Besar, Tidak Peduli Berapa Banyak Orang Yang Dikirim, Tidak Mungkin Menemukan Sumo, Tetapi Akan Kehilangan Banyak Orang. Sekarang, Mereka Telah Menembus Jarak Tak Berujung Dari Lautan Kehampaan, Dan Mereka Terus Mengejar, Dan Mudah Tersesat. Bahkan Jika Mereka Dapat Menemukannya, Mereka Akan Membuang Banyak Waktu. Ayah, Apa Yang Harus Kita Lakukan? Tanya Pangeran Ji Yun. Pergi Menemui Tuan Kerajaan Untuk Ayahnya. Ji Tao Menarik Napas Dalam-Dalam. Hal Ini Membutuhkan Master Rana Untuk Maju Dan Berbicara Dengan Master Penjara Secara Langsung. Kembali. Ji Tao Melambaikan Tangannya, Dan Kemudian, Dengan Sekelompok Orang Dari Istana Alam Tianbei, Kembali Ke Surga Dan Alam Manusia. Warriors Promise Bab 2906, Keluar Dari Dunia. Di Laut Kosong. Cheng Feng, Sumo, Dan Penatua Kenam Dengan Cepat Melarikan Diri Selama Tiga Jam, Lalu Secara Bertahap Melambat Dan Akhirnya Berhenti. Benar-Benar Aman. Cheng Feng Menghela Nafas Dan Berkata Bahwa Melarikan Diri Dengan Intensitas Tinggi Selama Beberapa Jam Berturut-Turut Sangat Merugikannya. Setelah Berbicara, Dia Memandang Sumo Dan Berkata, Jika Bukan Karena Aku, Kalian Berdua Harus Menjelaskannya Ke Surga. Ini Sudah Berakhir. Para Tetua Masih Tahu Bagaimana Cara Bertemu Satu Sama Lain. Kali Ini Memang Berkat Kamu, Terima Kasih. Sumo Tersenyum. Dia Tidak Pernah Meragukan Kemampuan Pihak Lain, Tetapi Penampilan Acu Tak Acu Pihak Lain Membuatnya Sedikit. Tidak Terlalu Keren. Bagi Mereka Yang Tidak Bisa Menggunakannya, Tentu Saja Itu Yang Terbaik, Tetapi Karena Digunakan, Saya Masih Harus Mengucapkan Terima Kasih. Sekarang, Mari Kita Pikirkan Bagaimana Cara Keluar. Cheng Feng Mengangkat Bahu Dan Berkata, Setelah Melarikan Diri Begitu Lama, Tidak Lagi Mudah Untuk Meninggalkan Lautan Kehampaan. Tentu Saja, Jika Anda Kembali Dengan Cara Yang Sama, Anda Dapat Dengan Mudah Meninggalkan Laut Kekosongan, Tetapi Jika Anda Kembali Dengan Cara Yang Sama Dan Bertemu Seseorang Dari Istana Alam Tianbei, Maka Itu Akan Benar-Benar Berakhir. Karena Itu, Mereka Hanya Bisa Pergi Ke Satu Arah Menuju Kegelapan. Itu Bukan Masalah Besar, Aku Akan Bisa Terbang. Sumo Menghela Nafas. Dia Tidak Perlu Terlalu Khawatir. Saat Itu, Ketika Kultivasinya Sangat Lemah, Hanya Butuh Seratus Tahun Untuk Terbang Dari Gurun Ke Yunlan. Sekarang, Kecepatan Mereka Berkali-Kali Lebih Cepat Daripada Dia Di Awal, Dan Secara Teoritis Lebih Mudah Untuk Terbang Keluar Dari Lautan Kehampaan. Sumo, Jangan Ceroboh. Jika Anda Beruntung, Anda Akan Dapat Terbang Dengan Mudah, Tetapi Jika Anda Tidak Beruntung, Mungkin Diperlukan Waktu Ribuan Tahun Atau Bahkan Lebih Lama. Jangan Lupakan Tujuan Kita, Penatua Kenam Mengingatkan. Ketika Sumo Mendengar Kata-Kata Itu, Ekspresinya Menjadi Serius. Memang, Tujuan Mereka Adalah Hell Soul Bowel. Pertama-Tama, Rencananya Adalah Untuk Memprovokasi Perang Antara Surga Dan Dunia Manusia Dan Dunia Dewa, Dan Kemudian Mengambil Kesempatan Untuk Memperkosa Mangkuk Jiwa Dewa Penjara, Sehingga Dia Bisa Teh Menghabiskannya Di Lautan Kosong, Dan Dia Harus Keluar Sesegera Mungkin. Kalau Tidak, Setelah Waktu Yang Lama, Kian Sunyu Akan Benar-Benar Putus Asa, Dan Tidak Ada Artinya Meminta Mangkuk Jiwa Dewa. Sepertinya, Istana Alam Tianbei Juga Akan Mengatur Seseorang Untuk Menjaga Jalur Kekacauan. Tidak Mudah Bagi Kami Untuk Menanganinya. Sumo Mengerutkan Kening Dalam-Dalam. Selain Itu, Laut Kekacauan Mungkin Tidak Bisa Pergi. Apa Yang Harus Saya Lakukan? Cheng Feng Bertanya. Dia Diperintahkan Untuk Bekerja Sama Dengan Sumo, Jadi Dia Secara Alami Harus Mengikuti Keputusan Sumo Untuk Membuat Langkah Selanjutnya. Kembalilah, Kembali Ke Surga Dan Alam Manusia. Sumo Berkata Dengan Suara Yang Dalam. Apa Kamu Yakin? Cheng Feng Mendengar Kata-Kata Itu, Mengangkat Alisnya Dan Kembali Ke Surga Dan Alam Manusia. Bukankah Ini Mencari Kematian? Tentu, Sumo Mengangguk. Sumo, Jika Kita Kembali Seperti Ini, Kita Mungkin Akan Terjebak Dalam Jaring. Penatua Kenam Berkata Dengan Sungguh-Sungguh, Meskipun Sumo Mengarahkan Jarinya Ke Alam Dewa, Musuh Utama Surga Dan Alam Manusia Adalah Sumo, Jadi Tidak Mungkin Tidak Siap. Tenang, Raja Rilemtian Bey Tidak Mungkin Menahan Kita Secara Pribadi, Karena Dia Tidak Yakin Aku Akan Kembali Dengan Cara Yang Sama. Sumo Berkata Dengan Tegas, Pihak Lain Tidak Tahu Bahwa Dia Kehabisan Waktu. Karena Itu, Dia Menduga Bahwa Pihak Lain Mungkin Telah Mengatur Agar Beberapa Orang Mengelilinginya, Saat Pergi Ke Dunia Dewa Untuk Mengeksplorasi Sikap Dunia Dewa. Karena Alam Neraka, Raja Alam Tianbei Hanya Bisa Menghadapinya Tanpa Keraguan Jika Alam Neraka Tidak Campur Tangan. Sumo, Kamu Harus Tahu Bahwa Jika Kita Dicegat Oleh Raja Rilemtian Bey, Kita Mungkin Akan Minum Dan Membenci Di Sini. Cheng Feng Memperingatkan Bahwa Dia Tidak Yakin Bahwa Dia Bisa Melarikan Diri Di Tangan Raja Rilemtian Bey. Si Chai, Mereka Juga Jauh, Sehingga Mereka Dapat Melarikan Diri Dan Naik Ke Surga. Jangan Khawatir, Tidak Akan Terjadi Apa-Apa. Sumo Menganggup Dengan Sungguh-Sungguh, Dia Harus Kembali, Jika Tidak, Jika Dia Tidak Bisa Keluar Di Laut Void Untuk Waktu Yang Singkat, Itu Akan Benar-Benar Berakhir. Oke, Mari Kita Lebih Berhati-Hati. Cheng Feng Menganggup, Dia Percaya Bahwa Sumo Tidak Akan Mengambil Inisiatif Untuk Mencari Kematian, Selama Mereka Lebih Berhati-Hati, Itu Tidak Akan Menjadi Masalah. Bagi Mereka Yang Ada, Surga Dan Alam Manusia Sangat Besar, Mereka Hanya Perlu Kembali Ke Surga Dan Alam Manusia, Mereka Tidak Perlu Kembali Dengan Cara Yang Sama. Segera, Ketiganya Mulai Kembali, Kecepatan Mereka Tidak Cepat, Dan Mereka Sangat Berhati-Hati. Setelah Tujuh Atau Delapan Jam, Mereka Terbang Keluar Dari Lautan Kehampaan Dan Kembali Ke Benua Surga Dan Alam Manusia. Namun, Tempat Dimana Mereka Kembali Bukanlah Tempat Dimana Mereka Memasuki Laut Void, Dan Mereka Dipisahkan Oleh Jarak Yang Tidak Diketahui. Perjalanan Mulus. Mereka Bertiga Tidak Bertemu Orang Kuat Dari Istana Alam Tianbei. Pergi, Pergi Ke Chaos Passage, Dan Kembali Ke Benua Yuan Shi. Ketiga Sumo Mengubah Wajah Mereka, Dan Bahkan Mengubah Tubuh Mereka Lagi. Setelah Menanyakan Lokasinya, Mereka Bergegas Ke Chaos Passage Lagi. Pada Saat Ini, Seluruh Benua Surga Dan Alam Manusia Tampaknya Akan Segera Datang, Dan Berita Pembunuhan Jihaobai Telah Mengkhawatirkan Banyak Kota. Lagi Pula, Ketika Raja Alam Utara Mengejar Sumo Dan Mereka Bertiga, Tidak Mungkin Untuk Tidak Mengganggu Kuartet. Ketiga Sumo Sangat Berhati-Hati Dan Tidak Berani Mendekati Kota Manapun. Mereka Menyelinap Sepanjang Jalan, Setelah Beberapa Saat, Mereka Secara Bertahap Mendekati Chaos Passage. Orang Baik, Formasi Yang Sangat Kuat. Ketika Mereka Berjauhan, Ketiga Sumo Mendengarkan, Dan Dari Kejauhan, Saluran Kekacauan Hampir Terhalang. Tidak Kurang Dari 30 Orang Kuat, Menjaga Di Dekat Pintu Keluar Chaos Passage. Yang Lebih Penting Adalah Bahwa Di Antara 30 Pembangkit Tenaga Listrik Ini, Sebenarnya Ada Sebanyak 5 Pembangkit Tenaga Listrik Di Alam Tao, Dan Yang Lainnya Adalah Pembangkit Tenaga Listrik Di Alam Kecil Alam Tao. Sosok Ketiganya Di Isolasi Oleh Kekuatan Waktu Dan Ruang Cheng Feng, Dan Jaraknya Relatif Panjang, Sehingga Mereka Dapat Menemukan Orang-Orang Kuat Itu Di Istana Alam Tianbei, Tetapi Orang-Orang Itu Tidak Dapat Menemukannya. Apa Yang Harus Kita Lakukan? Buru-Buru Keluar. Penatua Kenam Bertanya Dengan Lembut, Jika Anda Tidak Pergi Cepat Atau Lambat, Sesuatu Akan Terjadi Pada Anda Jika Anda Tinggal Di Surga Dan Alam Manusia. Cheng Feng, Seberapa Yakin Kamu? Sumo Menatap Cheng Feng, Lawannya Lebih Baik Darinya Dalam Hal Pelarian. Tidak Masalah. Cheng Feng Menganggup Dan Melanjutkan, Selama Kita Bisa Menarik Perhatian Orang-Orang Ini, Bahkan Jika Itu Hanya Nafas, Itu Sudah Cukup Bagi Kita Untuk Melarikan Diri. Itu Tidak Sulit. Sumo Menghela Nafas Legah, Mencoba Mengalihkan Perhatian Orang-Orang Ini Masih Sangat Mudah. Faktanya, Bahkan Jika Dia Tidak Mengendarai Angin, Dia Memiliki Kepercayaan Diri Untuk Bergegas Keluar. Sumo, Masalah Ini Tidak Dapat Membuat Kesalahan Sedikitpun, Jika Tidak, Kita Tidak Akan Memiliki Kesempatan Kedua. Penatua Kenam Tampak Serius. Lima Pembangkit Tenaga Listrik Di Ekstrim Dao Rilem Tidak Boleh Diremehkan. Setiap Fluktuasi Di Ruang Angkasa Akan Sangat Dirasakan Oleh Mereka. Cheng Feng Sedikit Mengangguk. Dipahami. Sumo Setuju, Dia Merenung Sejenak, Dan Berkata, Selanjutnya, Saya Akan Menggunakan Sinar Jiwa Ilahi Untuk Mengendalikan Tubuh Baru, Dan Kemudian, Untuk Menarik Perhatian Orang-Orang Ini, Kami Akan Mengambil Kesempatan Untuk Melarikan Diri. Petik 2. Sumo, Cheng Feng Dan Penatua Kenam Hanya Membahas Rencana Selanjutnya. Itu Sangat Sederhana. Itu Menggunakan Klon Dengan Napas Yang Sama Dengan Sumo Untuk Menarik Perhatian Orang-Orang Ini, Dan Kemudian Mereka Dengan Cepat Melarikan Diri. Tentu Saja, Meskipun Ada Sedikit Kesalahan Saat Itu, Dia Memiliki Kepercayaan Diri Yang Cukup Untuk Menghadapinya. Karena, Dia Sekarang Berada Di Alam Penciptaan Kesempurnaan Agung, Dan Dia Dapat Dengan Mudah Membunuh Pembangkit Tenaga Listrik Di Alam Kecil Alam Tau Dalam Hitungan Detik, Bahkan Jika Dia Melawan Pembangkit Tenaga Listrik Di Alam Atas, Itu Tidak Akan Terjadi. Jauh Lebih Buruk. Warriors Promise Bab 2907, Tidak Ada Pembunuh. Surga Dan Alam Manusia, Pintu Masuk Ke Chaos Passage. 30 Pria Kuat Dari Istana Alam Tianbei Menjaga Di Sini, Dan Kedua Pemimpin Itu Adalah Ji Yun, Pangeran Istana Alam Tianbei, Dan Adiknya Ji Yue. Putra Yang Paling Bangga Terbunuh, Bagaimana Ji Yun Bisa Duduk Dan Menonton, Jadi Dia Secara Pribadi Duduk Di Pintu Masuk Chaos Passage. Hal Yang Sama Berlaku Untuk Ji Yue. Ji Hailan Adalah Putrinya Yang Paling Bangga. Saudaraku, Apakah Menurutmu Sumo Bisa Kembali Ke Surga Dan Alam Manusia? Ji Yue Menghela Nafas Dan Bertanya Pada Ji Yun, Pangeran Di Sampingnya. Raja Kerajaan Tianbei Memiliki 15 Anak, Pangeran Ji Yun Adalah Yang Tertua, Dan Ji Yue Adalah Yang Kesembilan. Mereka Berdua Adalah Makhluk Yang Paling Menonjol Di Antara Semua Anak Dari Raja Alam Tianbei. Kemungkinan Itu Ada, Tapi Tidak Terlalu Besar. Dia Tidak Bisa Mengambil Risiko. Ji Yun Menghela Nafas Dan Berkata, Biasanya, Sumo Pasti Tidak Akan Kembali, Bahkan Jika Butuh Seribu Atau Bahkan Sepuluh Ribu Kali Lebih Banyak, Juga Melarikan Diri Dari Lautan Kehampaan. Aku Ingin Tahu Apa Yang Terjadi Pada Hailan Dan Yang Lainnya. Ji Yue Tampak Khawatir. Hailan Dan Yang Lainnya Seharusnya Tidak Mati. Sumo Menangkap Mereka Hidup-Hidup Hanya Untuk Meninggalkan Jalan Keluar Bagi Dirinya Sendiri, Kata Ji Yun. Saya Harap Tuan Dunia Dapat Bernegosiasi Dengan Kepala Penjara, Dan Kemudian Akan Lebih Mudah Untuk Berurusan Dengan Sumo. Ji Yue Menarik Napas Dalam-Dalam. Selama Dunia Dewa Tidak Ikut Campur, Mereka Akan Memiliki Cara Untuk Menemukan Sumo Di Masa Depan. Saya Harap Begitu, Ji Yun Mengangguk. Saat Ini, Raja Kerajaan Tianbei Telah Pergi Menemui Tuan Kerajaan, Dan Dia Tidak Tau Apa Yang Terjadi. Oh, Gelombang. Pada Saat Ini, Perubahan Mendadak Terjadi, Dan Ada Gelombang Fluktuasi Di Ruang Yang Jauh, Seolah-olah Seseorang Menyelinap Lewat. Ji Yun, Ji Yue Dan Yang Lainnya Sangat Sensitif, Dan Mereka Segera Merasakan Aura Familiar, Yang Sangat Mirip Dengan Aura Yang Tersisa Setelah Sumo Membunuh Ji Haobai. Sumo, Semua Orang Tercengang, Dan Segera Merespons. Ayo, Ji Yun Meraung, Dan Segera Berlari Menuju Tempat Di Mana Ruang Berfluktuasi Seperti Kilat. Tentu Saja, Tidak Semua Orang Mengejar Mereka. Ada Juga Orang Kuat Di Alam Dao Dan Selusin Orang Kuat Di Alam Dao Kecil, Menjaga Pintu Keluar Jalur Kekacauan. Karena Perintah Mereka Adalah Untuk Menjaga Chaos Passage. Ada Pun Menangkap Sumo, Itu Urusan Ji Yun Dan Yang Lainnya. Desir. Hampir Di Antara Napas, Ji Yun Dan Yang Lainnya Menjauh Dari Lorong Yang Kacau. Pada Saat Ini, Mutasi Beregenerasi, Dan Ruang Di Depan Saluran Kacau Berfluktuasi Lagi. Fluktuasinya Sangat Kecil, Tetapi Karena Sangat Dekat, Pembangkit Tenaga Listrik Dari Istana Alam Tianbei Menyadarinya. Tidak Baik. Ketika Ekspresi Satu-Satunya Orang Yang Sangat Kuat Yang Tersisa Di Alam Dao Berubah, Dia Ingin Bergerak, Tetapi Sudah Terlambat. Pada Saat Ini, Kekuatan Hukum Agung Meletus, Dan Sumo Lah Yang Menembak. Dalam Sekejap, Hukum Penyegelan, Pemadatan, S, Dan Hukum Sikedelik Tingkat Kesembilan Dari Kesempurnaan Agung, Dan Hukum Perangkap Lainnya, Langsung Menyelimuti Penonton. Kekuatan Hukum-Hukum Ini Meletus Pada Saat Yang Sama, Dan Mereka Benar-Benar Sangat Kuat, Dan Mereka Langsung Menekan Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Tawisme Tingkat Rendah. Bahkan Pembangkit Tenaga Listrik Di Dao Rilem, Mengangkat Tangannya, Berhenti Sebentar. Tentu Saja, Pembangkit Tenaga Listrik Di Alam Dao Sangat Kuat, Dan Mereka Tidak Terikat Oleh Kekuatan Hukum Sumo, Bahkan Jika Itu Adalah Kekuatan Berbagai Hukum. Namun, Bahkan Menahan Diri Untuk Sekejap Mata Sudah Cukup Untuk Sumo. Atau, Itu Sudah Cukup Untuk Penatua Kenam. Ledakan. Dengan Ledakan Keras, Telapak Tangan Yang Mempesona Menekan Orang Yang Sangat Kuat, Di Alam Dao. Penatua Keenam Yang Mengambil Gambar, Dan Waktunya Sangat Tepat. Itu Adalah Orang Yang Sangat Kuat Di Ranah Dao Dari Istana Alam Tianbei, Dan Saat Reaksinya Tertunda, Dia Dengan Tegas Menembak. Ruang Meledak, Dan Orang Kuat Dari Istana Alam Tianbei Langsung Tersingkir Oleh Telapak Tangannya, Dan Darah Menyembur Keluar Dari Mulutnya. Adapun Sumo Dan Penatua Keenam, Di Bawah Pengaruh Cheng Feng, Hampir Tidak Ada Jedah, Dan Mereka Segera Masuk Kesaluran Kekacauan Dan Menghilang Tanpa Jejak. Apa? Ini Sumo, Dia Melarikan Diri Keterowongan Kekacauan. Ayo! Ji Yun Dan Yang Lainnya, Yang Baru Saja Mengejar, Tiba-Tiba Mengubah Ekspresi Mereka Dan Segera Kembali, Bergegas Kelorong Yang Kacau Dan Mengejar Sumo. Di Terowongan Kekacauan. Ketiga Sumo Melarikan Diri Dengan Cepat. Karena Ada Sejumlah Besar Chaos Divine Thunder, Ruang Tidak Stabil Dan Mereka Tidak Dapat Menggunakan Kekuatan Ruang, Tetapi Mereka Dapat Menggunakan Kekuatan Waktu. Karena Itu, Kecepatan Mengendarai Angin Masih Sangat Cepat, Karena Dia Dan Orang Lain Telah Mengalami Waktu Yang Berbeda. Penatua Kenam, Apakah Kamu Meninggalkan Tanganmu? Sumo Menatap Tetua Kenam Di Sampingnya. Hanya Dengan Telapak Tangannya, Pihak Lain Mampu Membunuh Orang Yang Paling Kuat Di Alam Tau Dari Alam Tianbei, Tetapi, Tetapi Pihak Lain Tidak, Hanya Memukul Orang Itu Dengan Keras. Sumo, Ku Rasa Tidak Perlu Bagi Kita Untuk Menyinggung Kematian Di Surga Dan Alam Manusia. Penatua Kenam Menghela Nafas Dan Berkata, Dia Menahan Diri Sekarang. Karena Surga Dan Alam Manusia Terlalu Kuat, Kecuali Sumo Dapat Mencapai Alam Dau Atau Bahkan Alam Master Dau, Jika Tidak, Dia Tidak Akan Pernah Bisa Menekan Surga Dan Alam Manusia. Itu Sebabnya Dia Tidak Membunuhnya. Meskipun Satu Ji Haobai Telah Terbunuh, Ini Juga Untuk Kebencian, Dan Itu Tidak Akan Terpecahkan Di Masa Depan. Saya Tidak Menyinggung Mereka, Mereka Berinisiatif Memprovokasi Saya. Sumo Menggelengkan Kepalanya Tanpa Daya, Tetapi Dia Tidak Menyalahkan Tetua Kenam, Tidak Masalah Apakah Dia Membunuh Atau Tidak. Mereka Mengejar Mereka, Kata Cheng Feng. Tidak Apa-Apa, Mereka Tidak Bisa Mengejarmu. Sumo Berkata Dengan Suara Yang Dalam, Meskipun Ada Banyak Orang Yang Sangat Kuat Di Alam Tau, Mereka Tidak Dapat Mengejar Mereka Sama Sekali. Kecepatan Mengendarai Angin Benar-Benar Tak Terkalahkan. Sumo Harus Menghela Nafas, Penatua Yang Hebat Benar-Benar Memiliki Pandangan Kedepan, Dan Perjalanan Ini Benar-Benar Luar Biasa. Memang Benar Aku Tidak Bisa Mengejar, Dan Aku Akan Segera Membuangnya. Cheng Feng Tersenyum Sedikit, Lalu Merenung Sejenak, Dan Bertanya, Sumo, Berapa Banyak Kekuatan Hukum Yang Telah Kamu Pelajari? Setelah Bergaul Selama Beberapa Waktu, Ia Menemukan Bahwa Hukum Sumo Memiliki Banyak Kekuatan, Dan Kebanyakan Dari Mereka Adalah Hukum Jenis Perangkap. Di Dunia Besar Lainnya, Dia Juga Menggunakan Sejumlah Kecil Jenis Hukum Lain Sebelumnya. Jadi Dia Penasaran Berapa Banyak Jenis Kekuatan Hukum Yang Sumo Pelajari Tentang. Semua, Sumo Tidak Menyembunyikannya. Apa, Semua, Tiga Ribu Jenis. Cheng Feng Tercengang Ketika Mendengar Kata-Kata Itu. Dia Awalnya Menduga Bahwa Seharusnya Ada Lebih Dari Selusin Jenis Kekuatan Hukum Yang Bisa Dipahami Sumo. Ini Sudah Cukup Jahat. Tapi Sekarang, Mendengar Sumo Mengatakan Bahwa Dia Telah Memahami Semua Hukum, Dia Tiba-Tiba Terdiam. Ya, Sumo Mengangguk. Apakah Kamu Bercanda? Cheng Feng Menoleh Untuk Melihat Sumo. Pahami Tiga Ribu Jenis Hukum, Bukankah Ini Omong Kosong? Di Seluruh Benua Yuan Shi, Hanya Ada Sepuluh Master Tao Yang Telah Memahami Kekuatan Semua Hukum. Masing-Masing Dari Mereka Mengendalikan Tiga Ribu Jalan. Meski Ada Kelebihan Dan Kekurangannya, Tidak Seimbang, Namun Pada Akhirnya Semua Hukum. Tambahkan Tubuh. Dan Sepuluh Guru Tao, Bahkan Jika Mereka Telah Hidup Bertahun-Tahun Yang Tak Terhitung Jumlahnya, Dapat Mengendalikan Tiga Ribu Jalan Karena Bantuan Pohon Tao. Berapa Umur Sumo? Bagaimana Mungkin Dia Bisa Memahami Kekuatan Tiga Ribu Hukum? Kecuali, Kekuatan Lebih Dari Dua Ribu Jenis Hukum Hanya Memiliki Satu Atau Dua Tingkat Pencapaian. Perlakukan Aku Sebagai Lelucon. Sumo Tersenyum Sedikit Tanpa Menjelaskan. Apa Yang Dia Tanyakan Sekarang Adalah Apakah Ada Pembangkit Tenaga Listrik Di Surga Dan Alam Manusia Yang Mencegat Laut Kekacauan. Jika Tuan Tao Dapat Melihat Anda Dan Membiarkan Anda Menjadi Tuan Muda Kota Ruang Dan Waktu, Anda Pasti Sangat Luar Biasa, Tetapi Hampir Tidak Mungkin Untuk Mencapai Pencapaian Dalam Tiga Ribu Hukum. Cheng Feng Menggelengkan Kepalanya. Dia Tidak Berpikir Bahwa Sumo Dapat Mengolah Kekuatan Tiga Ribu Hukum Sampai Tingkat Tertentu. Warriors Promise Sebab 2908, Tao Bawaan. Sumo Dan Yang Lainnya Sangat Cepat. Setelah Beberapa Hari, Mereka Benar-Benar Membuang Ji Yun Dan Yang Lainnya Yang Mengejar Mereka. Hanya Butuh Sepuluh Hari Bagi Mereka Untuk Mencapai Laut Kekacauan. Dua, Chaos Si Mungkin Juga Memiliki Orang-Orang Dari Surga Dan Alam Manusia. Mari Kita Berhati-Hati Dan Pergi Ke Benua Yuan Shi Secepat Mungkin. Sumo Berkata Dengan Suara Yang Dalam. Yah, Penatua Kenam Mengangguk. Jangan Khawatir, Bahkan Jika Ada Orang Di Laut Kekacauan, Itu Tidak Akan Terlalu Kuat Untuk Mengancam Kita. Kata Cheng Feng. Hati-Hati, Sumo Mengingatkan. Dia Juga Percaya Bahwa Laut Kekacauan Seharusnya Tidak Terlalu Berbahaya, Tetapi Dia Masih Harus Berhati-Hati Untuk Menghindari Terbalik Di Selokan. Tentu Saja, Hal Utama Adalah Dia Ingin Semua Orang Berpikir Bahwa Dia Telah Pergi Ke Neraka. Mengenai Hal Ini, Dia Sudah Mempersiapkan, Dan Telah Menyiapkan Klon Lagi. Astaga! Segera, Mereka Bertiga Terbang Keluar Dari Chaos Channel, Terbang Di Atas Chaos Sea, Dan Langsung Memasuki Chaos Channel Di Benua Yuan Shi. Ada Orang-Orang Di Laut Kekacauan, Dan Ada Beberapa, Ada Lebih Dari 30 Orang, Tetapi Kekuatan Orang-Orang Ini Jauh Dari Barisan Ji Yun Dan Yang Lainnya. Pada Saat Ini, Sumo Sekali Lagi Menggunakan Kekuatan Berbagai Hukum Untuk Menahan Orang-Orang Ini. Pada Saat Yang Sama, Ketiga Sumo Langsung Memasuki Lorong Kacau Menuju Benua Yuan Shi. Kecepatannya Sangat Cepat Di Bawah Restu Cheng Feng. Dan Klon Sumo Juga Menggunakan Hukum Cepat Dan Hukum Ruang Untuk Memasuki Saluran Kekacauan Yang Mengarah Ke Dunia Dewa Dengan Kecepatan Tercepat. Mereka Yang Menjaga Istana Raja Alam Tianbei Di Laut Kekacauan Tidak Tahu Bahwa Sumo Akan Keluar Dari Surga Dan Alam Manusia, Dan Mereka Tidak Menghalangi Jalan Ke Alam Neraka Dan Benua Yuan Shi. Siapa Orang Itu Barusan? Tampaknya Beberapa Orang Pergi Ke Dunia Dewa, Dan Beberapa Orang Pergi Ke Benua Yuan Shi. Di Permukaan Laut Kekacauan, Seorang Pria Kuat Bertanya Dengan Linglung. Dia Hanya Merasakan Ruang Sedikit Berfluktuasi, Dan Kemudian Dia Kembali Tenang, Dan Dia Tidak Menemukan Siapa Itu. Siapapun, Kenapa Aku Tidak Menemukannya? Sudahlah, Kami Tidak Menemukan Apa-Apa. Ya, Tidak Ada Gerakan. Tidak Ada Seorang Pun. Sekelompok Orang Kuat Tidak Peduli, Mereka Tidak Bermaksud Mengejar Sama Sekali, Bahkan Jika Mereka Menemukannya, Itu Dianggap Tidak Ditemukan. Orang-Orang Ini Telah Berada Di Laut Kekacauan Selama Beberapa Hari, Dan Mereka Tidak Tahu Kapan Ji Hao Bai Dikirim Untuk Menjaga Di Sini Setelah Pembangkit Tenaga Listrik Dari Semua Dunia Besar Menemukan Istana Alam Tianbei. Terus Terang, Mereka Akan Mematuhi Perintah Raja Alam Tianbei, Tetapi Apakah Mereka Akan Menghadapi Situasi Tertentu Atau Tidak, Itu Adalah Keputusan Akhir. Setelah Itu, Sekelompok Orang Mengabaikannya, Duduk Bersila Di Laut Yang Kacau, Dan Mulai Bermeditasi. Setelah Semua Orang Bermeditasi Dengan Tenang Selama Lebih Dari Satu Jam, Sekelompok Besar Orang Tiba-Tiba Terbang Keluar Dari Lorong Kacau Di Surga Dan Dunia Manusia. Itu Adalah Ji Yun, Ji Yue Dan Lainnya. Di Mana Orangnya? Di Mana Sumo? Begitu Ji Yun Tiba, Dia Segera Melihat Sekeliling, Dan Kemudian Menatap Orang-Orang Yang Duduk Di Laut Kekacauan. Suaranya Mengguncang Hati Orang-Orang Itu, Gemetaran. Yang Mulia, Saya Tidak Menemukan Sumo, Kata Seorang Pria Parubaya Yang Tinggi. Dia Adalah Pemimpinnya, Dan Kultifasinya Telah Mencapai Tingkat Ekstrim Taoisme. Tidak Ditemukan. Ji Yun Segera Marah Ketika Dia Mendengar Kata-Kata Itu Dan Berteriak, Apakah Kamu Buta Atau Kehilangan Kultifasimu? Sumo Melarikan Diri Sebelumnya, Tetapi Anda Tidak Menemukannya. Petik 2. Tidak, Aku Tidak Mengetahuinya. Pria Parubaya Itu Menggelengkan Kepalanya Dengan Tegas, Dan Terkejut Pada Saat Yang Sama, Apa Yang Terjadi Pada Sang Pangeran. Bagaimana Anda Bisa Begitu Marah? Namun, Dia Tidak Khawatir. Sebagai Tamu Istana Alam Tianbei, Statusnya Sangat Tinggi, Dan Dia Tidak Khawatir Tentang Hukuman Apapun. Selain Itu, Kelompok Mereka Bukan Keturunan Langsung Dari Istana Alam Tianbei, Mereka Semua Adalah Tipe Menteri Tamu. Limbah, Ji Yun Mengutuk, Amarahnya Tidak Ada Habisnya, Dan Dia Ingin Menamparkan Pria Parubaya Jangkung Itu Sampai Mati. Pangeran, Kamu Terlalu Banyak Menipu Orang, Bukan. Wajah Pria Parubaya Jangkung Itu Menjadi Dingin. Meskipun Ia Berada Di Bawah Komando Istana Alam Tianbei, Sebagai Menteri Tamu Dengan Basis Kultifasi Setinggi Alam Tao, Ia Tidak Akan Membiarkan Ji Ji Yang Paling Menghina. Kakak Guo Tenang, Dan Kakak Tertua Juga Sedang Terburu-Buru. Bagaimanapun, Haobai Mati Di Tangan Sumo. Ji Yue Mengepalkan Tinjunya Sedikit Dan Membuat Putaran. Kakak Guo, Maafkan Aku. Ji Yun Menarik Napas Dalam-Dalam Dan Membungkuk Pada Pria Parubaya Itu. Yang Mulia Sangat Sopan. Pria Jangkung Dan Setengah Baya Itu Buru-Buru Membalas Hormat. Sekarang Ji Yun Meminta Maaf, Dia Secara Alami Tidak Bisa Memberikan Wajahnya Lagi. Namun, Dia Sangat Terkejut Bahwa Ji Haobai Benar-Benar Dibunuh Oleh Sumo. Tidak Heran Pangeran Seperti Ini. Marah. Tidak Hanya Pria Jangkung Dan Parubaya, Tetapi Semua Orang Di Sekitarnya Tercengang. Sumo Berani Pergi Ke Surga Dan Alam Manusia Untuk Membunuh Ji Haobai. Ini Benar-Benar Berani. Saudara Guo, Anda Benar-Benar Tidak Melihat Sesuatu Yang Tidak Biasa. Ji Yun Bertanya Dengan Suara Berat, Dia Tidak Begitu Percaya. Satu Jam Yang Lalu, Sepertinya Seseorang Keluar Dari Surga Dan Alam Manusia. Ada Lebih Dari Satu Orang. Beberapa Dari Mereka Pergi Ke Benua Yuan Shi, Dan Beberapa Pergi Ke Alam Neraka. Namun, Orang-Orang Ini Sangat Cepat Dan Tersembunyi Sangat Dalam. Kami Tidak Apakah Anda Tahu Siapa Itu? Sudah Terlambat Untuk Menghentikannya. Pria Parubaya Itu Berkata, Dia Tahu Jika Dia Mengatakan Tidak Menemukannya Sama Sekali, Itu Tidak Masuk Akal. Benua Asli, Ji Yun Mengerutkan Kening Setelah Mendengar Ini. Apakah Sumo Pergi Ke Benua Primordial Atau Neraka? Segera, Sebelum Ji Yun Datang Ke Pintu Masuk Benua Yuan Shi Yang Kacau, Dia Dengan Hati-Hati Merasakannya, Dan Kemudian Datang Ke Saluran Kacau Dunia Dewa. Dalam Persepsinya, Di Pintu Masuk Lorong Kacau Di Dunia Dewa, Sisa Napas Sumo Jelas Lebih Kuat. Saudaraku, Mari Kita Tinggalkan Dunia Dewa Sendirian. Saya Akan Membawa Seseorang Ke Benua Yuan Shi Untuk Melacaknya. Kamu Harus Kembali Ke Istana Dulu. Ji Yue Berkata, Jika Sumo Pergi Ke Dunia Dewa, Selama Penguasa Dunia Dapat Meyakinkan Kepala Penjara, Maka Sumo Adalah Jalan Buntu. Satu. Tetapi Jika Sumo Pergi Ke Benua Yuan Shi, Dia Harus Melacaknya Sesegera Mungkin. Ya, Ji Yun Merenung Sejenak, Dan Akhirnya Mengangguk. Kemudian Dia Membuat Beberapa Pengaturan Dan Kembali Ke Surga Dan Alam Manusia Sendirian. Ji Yue Membawa Sekelompok Ria Kuat Ke Lorong Kacau Menuju Benua Yuan Shi Dan Terus Mengejar Sumo. Sumo, Apakah Kamu Pikir Kamu Bisa Berhasil? Di Bagian Yang Kacau, Tetua Kenam Bertanya Kepada Sumo, Dia Merasa Bahwa Tidak Cukup Membiarkan Surga Dan Dunia Manusia Menyerang Dunia Dewa Dalam Skala Besar. Ambil Satu Langkah Dan Lihat Satu Langkah. Sumo Menghela Nafas. Dia Tahu Bahwa Sulit Untuk Mencapai Tujuannya. Satu Dunia Besar Teratas Menyerang Dunia Besar Teratas Lainnya, Kecuali Jika Ada Kepentingan Tertinggi Atau Kebencian Yang Mengerikan. Baru Kemudian Bisa. Yang Paling Penting Adalah Bahwa Dunia Dewa Tidak Akan Serta Merta Melindunginya, Jika Tidak, Surga Dan Dunia Manusia Tidak Akan Dapat Menyerang Dunia Dewa. Kamu Tidak Punya Banyak Waktu, Aku Ingin Tahu Apakah Benua Yuan Shi Memiliki Cara Untuk Bertahan Melawan Hell Soul Bowel. Penatua Keenam Menghela Nafas, Mangkuk Jiwa Neraka Ini Sangat Kuat, Bahkan Jika Mereka Berada Di Kota Ruang Dan Waktu Tidak, Dia Sudah Mempelajari Ini Dari Sumo. Tidak Yakin. Sumo Menggelengkan Kepalanya, Lalu Menatap Cheng Feng, Dan Berkata, Cheng Feng, Apakah Kamu Tahu Hell Soul Bowel? Tentu Saja. Cheng Feng Mengangguk, Nama Hell Chaos, Tentu Saja, Dia Seperti Guntur, Dan Bahkan Seluruh Benua Primordial, Semua Orang Seperti Guntur. Karena Mangkuk Jiwa Dewa Adalah Senjata Bawaan Tau. Pada Awal Keberadaan Benua Yuan Shi, Mangkuk Jiwa Neraka Ada, Dan Itu Adalah Salah Satu Dari Tiga Tau Bawaan Di Alam Semesta Yuan Shi. Sepertinya Kamu Ingin Memperhatikan Hell Soul Bowel. Itu Naif. Cheng Feng Menggelengkan Kepalanya Tanpa Berkata-kata. Meskipun Dia Tidak Tahu Apa Tujuan Sumo, Hell Soul Bowel Bukanlah Harta Yang Bisa Mereka Sentuh. Apakah Kamu Tahu Bahwa Hell Soul Bowel Dapat Menyerap Jiwa-jiwa Yang Tersisa? Sumo Bertanya Lagi. Tahu, Cheng Feng Mengangguk. Apakah Ada Tempat Atau Harta Karun Di Benua Yuan Shi Yang Dapat Membantu Jiwa Yang Tersisa Melawan Kekuatan Hell Soul Bowel? Sumo Bertanya. Saya Tidak Tahu, Dan Saya Belum Pernah Mendengarnya. Cheng Feng Menggelengkan Kepalanya Dan Melanjutkan, Jika Anda Ingin Melawan Kekuatan Hell Soul Bowel, Saya Khawatir Hanya Ada Dua Senjata Bawaan Tau Lainnya, Tetapi Tidak Ada Yang Yakin Itu Layak. Dua Artefak Dao Bawaan Yang Mana? Sumo Bertanya, Dia Benar-Benar Tidak Tahu Tahu Tentang Itu. Dia Tahu Bahwa Alam Tau Memiliki Alat Tau Yang Melampaui Artefak Ilahi, Tetapi Alat Bawaan Tau Benar-Benar Tidak Jelas. Warriors Promise Bab 2909, Serangan Mendadak. Tiga Tau Bawaan Adalah Mangkuk Jiwa Neraka Di Dunia Neraka, Mahkota Iblis Di Dunia Iblis, Dan Pohon Dao Di Benua Yuan Shi. Cheng Feng Berkata Dengan Sungguh-Sungguh. Pohon Dao Juga Merupakan Senjata Dao. Sumo Tercengang Ketika Mendengar Ini. Tentu Saja, Pohon Dao Adalah Keberadaan Yang Paling Ajaib. Itu Memiliki Banyak Nama, Seperti Pohon Dunia, Seperti Pohon Leluhur Primordial, Seperti Pohon Dao Bawaan, Del. Namun, Tidak Ada Yang Bisa Mengendalikan Pohon Dao. Cheng Feng Menganggup Dan Berkata, Dimana Dao Shu, Bisakah Kita Pergi Dan Melihat-Lihat? Sumo Bertanya, Dia Memiliki Banyak Rasa Ingin Tahu Tentang Dao Shu. Pertama-Tama, Taois Ruang Waktu Mengatakan Bahwa Tubuhnya Ditekan Di Dalam Dao Shu. Dan Kedua, Dia Memiliki Pohon Buah Dao Shu Dan Menyebut Dao Shu Sebagai Ibunya. Pohon Dao Berada Di Tengah Benua Yuan Shi, Dan Semua Orang Bisa Pergi Kesana. Namun, Saya Pikir Lebih Aman Bagi Kita Untuk Kembali Ke Kota Ruang Dan Waktu Terlebih Dahulu, Jangan Sampai Orang-Orang Dari Surga Dan Alam Manusia Mengejarnya. Kata Cheng Feng. Tidak Apa-Apa, Bahkan Jika Mereka Mengejar Kita, Mereka Tidak Dapat Membantu Kita. Aku Akan Pergi Melihat Dao Shu Dulu. Kata Sumo. Sesukamu, Cheng Feng Mengangkat Bahu, Tanpa Banyak Bujukan, Memang Jauh Lebih Aman Untuk Kembali Ke Benua Yuan Shi. Selama Penerbangan, Pikiran Sumo Tenggelam Kedalam Salah Satu Cincin Harta Karun Ruang Angkasanya, Melihat Pohon Buah Dao Shu Yang Sudah Lama Tidak Dielihat. Pada Saat Ini, Setelah Bertahun-Tahun Tumbuh, Pohon Buah Dao Shu Telah Tumbuh Dari Bibit Menjadi Pohon Besar, Tingginya Sekitar Sepuluh Kaki, Dengan Diameter Batang Yang Cukup Besar Untuk Dipeluk Oleh Dua Orang. Sumo Berteriak Sebentar, Tetapi Roh Pohon Dari Pohon Berbuah Masih Tidak Merespon Sama Sekali, Dan Sudah Tertidur Lelap. Tidak Ada Yang Bisa Dikatakan Sepanjang Jalan. Ketika Ketiga Sumo Kembali Ke Benua Yuan Shi, Mereka Langsung Menuju Ke Pusat Benua. Sumo Memiliki Harapan, Berharap Dao Shu Dapat Membantunya, Jika Tidak, Akan Terlalu Sulit Untuk Merebut Hell Soul Bowel. Belum Lagi Apakah Alam Surga Dan Manusia Akan Menyerang Alam Neraka, Bahkan Jika Mereka Melakukannya, Kemungkinan Dia Akan Dapat Menyedot Hell Soul Bowel Sangat Tipis. Dalam Analisis Terakhir, Kekuatannya Tidak Cukup Kuat, Tetapi Dalam Waktu Singkat Dia Tidak Mungkin Memiliki Kekuatan Master Penjara. Pusat Benua Yuan Shi Jauh Dari Jalur Kekacauan. Mereka Bertiga Terbang Selama Lebih Dari 20 Jam Sebelum Tiba Di Pusat Benua Yuan Shi. Dari Kejauhan, Sumo Melihat Sebatang Pohon Yang Mencapai Langit. Pohon Itu Begitu Besar Sehingga Langka Di Dunia. Batang Pohon Besar Mencapai Ke Langit, Mencapai Ratusan Ribu Meter, Dan Itu Tidak Akan Menjadi Pamor Pohon Dunia. Segera, Ketiga Sumo Mendekati Dao Shu Dan Mendarat 5 Mil Di Depan Dao Shu. Dao Shu Tumbuh Di Dataran Yang Luas, Dan Tanah Di Bawahnya Berwarna Kaca Berlapis Kaca. Pohon-Pohon Biasa Yang Mengjulang Bahkan Lebih Lebat. Seluruh Pohon Dao Memancarkan Nafas Perubahan Kuno, Dan Keagungannya Yang Tak Terlihat Menindas Hati Orang, Membuat Orang Ingin Memberi Penghormatan. Selain Itu, Pada Setiap Cabang Pohon Dao Terdapat Buah Dao. Dao Guo Tidak Besar, Seukuran Telur, Memancarkan Lingkaran Kabut. Seperti Yang Diharapkan Dari Pohon Dao, Kekuatan Dao Sangat Kuat. Penatua Kenam Menutup Matanya Sedikit, Dan Dia Dapat Dengan Jelas Melihat Bahwa Pohon Dao Memancarkan Energi Yang Tidak Terlihat. Kemampuan Ini Sangat Luar Biasa, Seolah-olah Mengandung Semua Jalan Surga Dan Bumi, Tetapi Sulit Dipahami. Buah Dao Di Pohon Dao Matang Sekali Dalam Sejuta Tahun, Dan Orang Biasa Tidak Memenuhi Syarat Untuk Mendapatkannya. Cheng Feng Memandang Buah Dao Di Pohon Dao Dengan Ekspresi Penuh Harap Di Wajahnya. Tidak Ada Yang Menonton. Su Mo Melihat Sekeliling, Tempat Itu Sangat Terpencil Dan Tidak Ada Seniman Bela Diri. Jangan Khawatir Orang Akan Memperkosa Buah Dao, Meskipun Belum Matang, Itu Masih Merupakan Harta Karun. Sebelum Buah Dao Matang, Bahkan Orang Kuat Dari Alam Dao Tidak Dapat Mengambilnya, Dan Tidak Ada Yang Bisa Melukai Pohon Dao, Jadi Tentu Saja Tidak Ada Penjaga. Kata Cheng Feng. Apakah Buah Dao Sangat Berguna? Su Mo Bertanya, Melihat Buah Dao Ini, Dia Memikirkan Buah Dao Su Yang Dia Dapatkan Saat Itu, Tetapi Jelas Keduanya Tidak Memiliki Level Yang Sama. Jika Seorang Ahli Bela Diri Biasa Mengambil Buah Dao, Dia Dapat Langsung Menguasai Sejenis Dao, Dan Seorang Ahli Bela Diri Alam Dao Dapat Meningkatkan Kekuatan Dao Dengan Mengambil Buah Dao Yang Cocok Untuknya. Cheng Feng Berkata, Jika Dia Bisa Mendapatkan Buah Dao Dao Dapat Dengan Mudah Mencapai Negara Dao. Sayangnya, Ini Tidak Mungkin. Bertahun-Tahun Yang Lalu, Setiap Kali Buah Dao Matang, Tiga Ribu Buah Dao Milik Sepuluh Master Dao, Dan Tidak Ada Seniman Bela Diri Yang Bisa Membayangkannya. Namun, Dao Master of Time and Space Tidak Pernah Muncul Dalam Jutaan Tahun Ini. Setiap Kali Buah Dao Matang, Itu Dibagikan Oleh Sembilan Master Dao Lainnya. Ini Benar-Benar Harta Yang Tak Tertandingi Di Dunia. Sumo Menghela Nafas Dalam Hatinya. Tidak Mungkin Bagi Prajurit Biasa Untuk Memahami Dao Seumur Hidup, Tetapi Mengambil Buah Dao Dapat Mengendalikan Dao, Yang Sangat Bertentangan Dengan Langit. Langkah Gelombang Langkah Gelombang Langkah Gelombang Gelombang. Sumo Dengan Lembut Mengangkat Langkahnya, Mengambil Seratus Kaki, Berjalan Ke Pohon Jalan, Mengangkat Telapak Tangannya Untuk Menyentuh Pohon Jalan, Karena Penguasa Ruang dan Waktu Mengatakan Bahwa Tubuh Lawan Ditekan Di Dalam Pohon Jalan. Jadi, Dia Ingin Memeriksanya. Namun, Sebelum Telapak Tangannya Menyentuh Dao Shu, Kekuatan Misterius Segera Memantul Dari Telapak Tangannya Dan Membuat Telapak Tangannya Sakit Dan Mati Rasa. Hah! Sumo Segera Mengerutkan Kening. Namun, Dia Tidak Akan Menyerah, Dan Segera Menggunakan Kesadarannya Untuk Menyelidiki Pohon Dao, Tetapi Itu Adalah Pengalaman Yang Sama, Kesadaran Itu Segera Dikeluarkan, Dan Lautan Kesadarannya Meraung. Pada Saat Ini, Perubahan Mendadak Terjadi, Dan Bahaya Besar Tiba-Tiba Muncul Di Hati Sumo. Sumo Tiba-Tiba Mengangkat Kepalanya, Hanya Untuk Melihat Cahaya Guntur Yang Menyelaukan Di Atas Kepalanya, Seperti Ular Guntur, Bergegas Ke Arahnya Secara Langsung. Ayo! Sangat Cepat! Tepat Ketika Sumo Menemukan Bahayanya, Ular Guntur Sudah Mendekati Tianling Gainya. Adegan Ini Begitu Tiba-Tiba Sehingga Bahkan Cheng Feng Dan Penatua Kenam Tidak Bereaksi. Apalagi Meskipun Razer Ini Tidak Memiliki Kekuatan Yang Besar, Namun Kekuatan Yang Terkandum Di Dalamnya Sangat Mengerikan. Tidak Baik, Penatua Kenam Terkejut, Tetapi Dia Sudah Terlambat Untuk Mengambil Tindakan. Wajah Cheng Feng Berubah, Dan Dia Akan Segera Datang Untuk Menyelamatkan. Namun, Siapa Sumo, Bagaimana Dia Bisa Dengan Mudah Diserang Dengan Sukses? Mendesah! Ular Guntur Yang Mempesona Melewati Sosok Sumo Dan Menghantam Tanah, Segera Menyebabkan Suara Berderak Dari Tanah. Ini Adalah Bayangan. Apa Yang Dikejutkan Razer Adalah Bayangan. Sosok Sumo Sudah Muncul 10 Meter Jauhnya, Dengan Noda Darah Dilengannya. Tuan Istana Wang Tian. Sumo Mengangkat Kepalanya Dan Menatap Ke Langit. Ada Seseorang Yang Bersembunyi Di Antara Cabang-Cabang Pohon Tao Di Atas. Itu Adalah Master Istana Wang Tian. Si Chai Benar-Benar Berbahaya. Dia Menggunakan Hukum Pemadatan Dan Hukum Kelambatan Untuk Menahan Razer, Dan Pada Saat Yang Sama Dia Menggunakan Hukum Ruang Dan Hukum Tahan Luntur Untuk Melarikan Diri Secara Berbahaya. Hah. Tuan Istana Wang Tian Tiba-Tiba Mengubah Wajahnya Ketika Dia Melihat Bahwa Serangan Itu Sia-Sia. Dia Hanya Ingin Menggunakan Crystal of Thunder Law Untuk Menekan Roh Primordial Sumo, Tetapi Dia Tidak Berharap Serangan Itu Gagal. Tanpa Ragu, Palace Master Wang Tian Bergerak Lagi. Dengan Tangan Besar, Sumber Guntur Yang Menakutkan Berubah Menjadi Tangan Besar Dan Menekannya Dengan Keras, Ingin Menangkap Sumo. Setelah Menunggu Begitu Lama, Dia Akhirnya Mendapat Kesempatan, Bagaimana Dia Bisa Melewatkannya. Pada Awalnya, Palace Master Wang Tian Mengikuti Sumo Ke Benua Yuan Shi, Tetapi Setelah Tiba Di Benua Yuan Shi, Dia Kehilangan Jejak Sumo. Karena Pada Awalnya, Sumo Mengikuti Para Tetua Agung Kota Ruang Dan Waktu Ke Kota Ruang Dan Waktu, Dan Kesempatan Itu Tidak Meninggalkan Nafas, Dan Master Istana Wang Tian Tidak Dapat Melacaknya. Jadi, Dia Datang Ke Daoshu Dan Menunggu Sumo. Karena, Sebagai Pohon Dunia, Reputasinya Menyebar Jauh Dan Luas. Siapapun Yang Belum Pernah Ke Benua Yuan Shi Di Masa Depan Akan Datang Ke Benua Yuan Shi Untuk Melihat Perilaku Pohon Dao. Oleh Karena Itu, Kepala Istana Wang Tian Yakin Bahwa Sumo Akan Datang Ketempat Daoshu Berada Cepat Atau Lambat, Jadi Dia Terus Menunggu Di Sini, Tetapi Dia Tidak Berharap Itu Terjadi. Ledakan. Palace Master Wang Tian Adalah Orang Yang Paling Kuat Di Alam Tao. Dia Sangat Kuat, Dengan Semua Kekuatannya, Kekuatannya Sangat Menakutkan. Begitu Dia Bergerak, Thunder Avenue Yang Menakutkan, Seperti Gunung Tai, Menekan Dengan Keras, Dan Telapak Guntur Besar Menghancurkan Ruang, Berisi Kekuatan Langit. Tuan Wang Tian, Anda Mencari Kematian. Penatua Keenam Marah, Dan Dia Benar-Benar Berurusan Dengan Sumo Di Depannya, Bagaimana Dia Bisa Membiarkannya. Ledakan. Penatua Keenam Mengambil Tindakan Dalam Sekejap, Dan Kekuatan Cahaya Yang Menakutkan, Seperti Sungai Yang Panjang, Menghantam Istana Master Wang Tian. Janji Prajurit Bab 2910, Menyelamatkan Ming Hao. Tuan Istana Wang Tian Tidak Berhasil Dalam Satu Pukulan, Dan Tidak Mungkin Untuk Menangkap Sumo Lagi. Serangan Elder Keenam Langsung Mencegah Tangan Gemuruh Peles Master Wang Tian, Dan Ledakan Yang Menghancurkan Langit Tiba-Tiba Meledak. Ledakan. Langit Dan Bumi Meraung Bersama, Dan Kekuatan Cahaya Dan Guntur Yang Hebat Meledak, Menyapu Ke Segala Arah. Namun, Meskipun Penatua Keenam Dan Tuan Istana Wang Tian Kuat, Mereka Tidak Dapat Melukai Pohon Dao Sedikitpun. Pohon Dao Yang Besar Berdiri Di Tanah Dan Tidak Bergerak Seperti Gunung. Faktanya, Dampak Dari Serangan Keduanya Bahkan Tidak Merusak Tanah Sama Sekali. Astaga! Sumo Mengambil Kesempatan Untuk Mundur Dan Mundur Ke Cheng Feng Dan Tetua Keenam. Peles Master Wang Tian Tidak Bergerak Lagi, Sosoknya Perlahan Turun, Matanya Tertuju Pada Sumo, Serangan Menyelinap Gagal, Dan Tidak Mungkin Untuk Menangkap Sumo Dengan Kekuatan, Tetapi Dia Masih Memiliki Chip. Tuan Istana Wang Tian, Kamu Benar-Benar Gigih, Dan Kamu Benar-Benar Berbaring Untuk Menyergap Di Sini. Sumo Berkata Dengan Acuh Tak Acuh. Sumo, Kamu Memang Orang Yang Luar Biasa, Langka Di Dunia, Tetapi Apa Yang Telah Kamu Lakukan Pada Kuil Wang Tian, Tuan Istana Ini Tidak Bisa Menyerah. Tuan Istana Wang Tian Berkata Dengan Dingin. Kamu Yang Harus Disalahkan Karena Melihat Kuil. Sumo Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata, Katakan Yang Sebenarnya, Apakah Minghao Ada Di Tanganmu, Dan Kamu Belum Membunuhnya? Jika Bukan Karena Tuan Minghao, Sumo Sama Sekali Tidak Ingin Berbicara Omong Kosong Dengan Pihak Lain, Dan Akan Menyatukan Penatua Kenam Untuk Membunuh Pihak Lain. Sekarang Dia Ingin Memastikan Apakah Tuan Minghao Masih Hidup. Dia Masih Hidup. Di Wajah Master Istana Wang Tian, Senyum Dingin Muncul, Dan Dia Berkata, Mudah Bagiku Untuk Melepaskannya Dan Meningkatkan Kekuatanku. Tuan Yang Mulia Minghao Selalu Berada Di Tangan Tuan Istana Wang Tian. Dan Begitu Lama, Banyak Kenangan Yang Mulia Minghao Telah Ditangkap Oleh Palace Master Wang Tian, Jadi Dia Sudah Mengetahui Rahasia Sumo Dengan Jelas. Mengapa Penatua Kenam Guang Pu Meningkat Begitu Cepat? Mengapa Minghao Mampu Menerobos Ke Alam Dao? Semua Ini Dengan Bantuan Sumo. Karena Itu, Dia Akan Fokus Berurusan Dengan Sumo. Awalnya, Dia Akan Menunggu Di Sini Selama Seratus Tahun Lagi. Jika Sumo Tidak Datang, Dia Akan Pergi Ke Dunia Yunlan Untuk Mencari Peluang. Hah! Cheng Feng Tercengang Ketika Dia Mendengar Kata-Kata Itu, Meminta Sumo Untuk Membantunya Meningkatkan Kekuatannya. Bisakah Peningkatan Kekuatan Membantu, Dan Pembangkit Tenaga Listrik Di Alam Dao Membiarkan Pembangkit Tenaga Listrik Di Alam Kesempurnaan Besar Membantu Meningkatkan Kekuatan Mereka? Mengendarai Angin Terasa Sedikit Aneh. Apakah Sumo Memiliki Kemampuan Ini? Saya Ingin Memastikan Bahwa Tuan Minghao Masih Hidup. Sumo Berkata Dengan Ekspresi Kosong. Master Istana Wang Tian Mendengar Kata-Kata Itu, Dan Wajahnya Terdiam. Dia Harus Berhati-Hati. Jika Sumo Menemukan Kesempatan, Dia Akan Sia-Sia. Namun, Dia Cukup Yakin Dengan Kekuatannya Sendiri. Ya. Kepala Istana Wang Tian Menganggup Dan Melanjutkan, Namun, Apa Yang Terutama Diingatkan Oleh Istana Ini Adalah Bahwa Roh Primordial Minghao Telah Ditanam Oleh Tuan Istana Ini, Dan Selama Tuan Istana Ini Memiliki Pemikiran, Roh Primordialnya Akan Dihancurkan. Itu Akan Dimusnahkan, Saya Harap Anda Tidak Bermain-Main. Petik 2. Jangan Khawatir, Aku Hanya Ingin Memastikan Apakah Dia Masih Hidup, Kalau Tidak Aku Tidak Akan Meningkatkan Kekuatanmu. Sumo Mengangguk. Master Istana Wang Tian Mendengar Kata-Kata Itu Dan Mengangguk Ringan. Segera, Pikirannya Bergerak, Ruang Di Sekitarnya Sedikit Berfluktuasi, Dan Sosok Tuan Minghao Muncul Di Sampingnya. Namun, Tuan Minghao Saat Ini Seperti Orang Mati Yang Hidup, Matanya Kusam, Wajahnya Kusam, Dan Dia Tidak Memiliki Kesadaran Sama Sekali. Dia Baik-Baik Saja, Selama Kamu Meningkatkan Kekuatanmu Untuk Palace Master, Palace Master Akan Melepaskannya. Istana Wang Tian Tersenyum Dan Hendak Berdiskusi Dengan Sumo, Tetapi Perubahan Mendadak Terjadi. Membunuh. Suara Yang Sangat Dingin Terdengar Dari Mulut Sumo. Sebelum Suara Itu Berteriak, Dia Sudah Menembak. Dalam Sekejap, Sumo Menggunakan Kekuatan Terbesar Dari Jiwanya Untuk Mengaktifkan Semua Hukum Yang Berhubungan Dengan Kesadaran Spiritual. Hukum Penyegelan, Hukum Es, Hukum Pemadatan, Hukum Ketakutan, Hukum Mimpi Buruk, Del, Kekuatan Lebih Dari Selusin Jenis Hukum Kesempurnaan Puncak, Akan Langsung Menyelimuti Lord Wang Tian. Mati. Pada Saat Yang Sama, Tetua Kenam Membuat Langkah Berani, Dan Langsung Mengembun Menjadi Kapak Perang Besar Yang Terang Di Tangannya, Menggunakan 12 Poin Dari Kekuatan Tempurnya Untuk Menghancurkan Gunung Hua. Ledakan. Kapak Perang Terang Yang Menakutkan Menghantam Dahi Master Istana Wang Tian Dengan Ledakan Yang Mengerikan, Dan Kekuatan Cahaya Yang Mengerikan Mengalir Seperti Sungai. Ledakan. Dengan Ledakan Yang Menghancurkan Bumi, Master Istana Wang Tian Langsung Dicincang Menjadi Ketiadaan Oleh Kapak Raksasa, Menguap Seketika, Dan Sepenuhnya Dimusnahkan. Astaga! Mata Sumo Cepat Dan Tangannya Cepat. Dia Segera Mengambil Tangan Besar Dan Menarik Tuan Ming Hao, Dan Dengan Cepat Mundur. Namun, Karena Yang Mulia Ming Hao Terlalu Dekat Dengan Tuan Istana Wang Tian, Dia Terkena Dampak, Dan Tubuhnya Hampir Runtuh, Dan Tubuhnya Mulai Runtuh. Untungnya, Sumo Menembak Tepat Waktu Dan Menyelamatkan Lord Ming Hao Tepat Waktu. Hantu Tua Ini Akhirnya Mati, Tetapi Kekuatannya Jauh Lebih Rendah Daripada Pembangkit Tenaga Listrik Dari Tingkat Yang Sama Di Surga Dan Alam Manusia. Penatua Keenam Menghela Nafas Dalam-Dalam. Kali Ini, Kerjasamanya Dengan Sumo Benar-Benar Mulus. Sudah Lama Bersama Sumo, Dia Mengenal Sumo Dengan Sangat Baik, Dan Sumo Tidak Mungkin Berkompromi Dengan Peles Master Wang Tian. Ketika Sumo Mengusulkan Untuk Menemui Yang Mulia Guru Ming Hao, Penatua Keenam Siap Untuk Mengambil Tindakan. Ketiga Sumo Mundur Ke Kejauhan Dan Mulai Memeriksa Luka Tuan Ming Hao. Bagaimana Kabar Saudara Ming Hao? Penatua Keenam Bertanya Dengan Keras Ketika Dia Melihat Inspeksi Sumo. Cedera Fisik Tidak Perlu Dihawatirkan, Tetapi Jiwa Telah Terluka Parah, Dan Untuk Sementara Tidak Sadar, Tetapi Selama Perawatan Membutuhkan Waktu, Saya Akan Dapat Pulih. Sumo Berkata, Memeriksa Kondisi Ming Hao, Dan Membiarkannya Rileks. Dalam Satu Napas. Sumo, Bisakah Kamu Meningkatkan Kekuatanmu Untuk Orang Lain? Pada Saat Ini, Cheng Feng, Yang Diam, Bertanya Dengan Curiga. Dia Sekarang Sangat Ingin Tahu Apakah Sumo Benar-Benar Memiliki Kemampuan Ini. Master Istana Si Chai Wang Tian Adalah Orang Yang Paling Kuat Di Alam Tao. Tidak Mungkin Melakukan Serangan Diam-Diam Pada Sumo Di Sini. Sejauh Yang Saya Bisa, Saya Bisa Membantu Anda. Sumo Menjawab Dengan Ambigu Dan Melanjutkan, Ayo Pergi, Ayo Kembali Ke Kota Ruang Dan Waktu Dulu. Setelah Mengatakan Itu, Sumo Menyingkirkan Tuan Ming Hao Dan Langsung Pergi Ke Arah Kota Ruang Dan Waktu. Wah, Terserah Kamu Apakah Kamu Bisa Memanfaatkan Kesempatan Itu. Penatua Kenam Menepuk Bahu Cheng Feng Dan Mengikuti Sumo. Apakah Itu Sangat Menakjubkan? Cheng Feng Tersenyum Menghina, Apakah Ini Kesempatan? Sumo Ini Misterius, Apakah Benar-Benar Ada Rahasia Besar? Dia Tidak Begitu Percaya. Dalam Perjalanan, Cheng Feng Bertanya Kepada Sumo Beberapa Kali, Tetapi Sumo Tidak Menjawab Semuanya. Dalam Hal Ini, Cheng Feng Tidak Repot-Repot Memposting Dewa Dingin Sumo Dengan Wajah Hangat, Jadi Dia Berhenti Bertanya. Sumo Tidak Ingin Memberi Tau Cheng Feng. Meskipun Dia Bergaul Dengan Pihak Lain Untuk Sementara Waktu Dan Pihak Lain Banyak Membantunya, Itu Tidak Cukup Baginya Untuk Percaya. Sumo, Apa Yang Harus Kita Lakukan Selanjutnya? Orang-Orang Dari Surga Dan Alam Manusia Juga Dapat Datang Ke Benua Yuan Shi. Penatua Kenam Datang Kesisi Sumo Dan Bertanya Dengan Sungguh-Sungguh. Orang-Orang Dari Surga Dan Alam Manusia Telah Dibuang. Bahkan Jika Mereka Datang Ke Benua Yuan Shi, Mereka Tidak Akan Dapat Menemukan Kita Dalam Waktu Singkat. Bahkan Jika Mereka Menemukan Kota Ruang Dan Waktu, Apa Yang Bisa Saya Lakukan? Sumo Tidak Peduli, Dan Melanjutkan, Selanjutnya, Itu Tergantung Pada Tindakan Surga Dan Alam Manusia. Apakah Akan Berperang Dengan Alam Neraka Karena Kematian Jiha Obai? Mungkin Tidak, Apa Yang Telah Kita Lakukan Masih Jauh Dari Cukup. Penatua Kenam Menggelengkan Kepalanya, Dia Tidak Optimis Tentang Ini. Alam Neraka Sangat Kuat, Tidak Mungkin Surga Dan Alam Manusia Akan Langsung Menyerang Alam Neraka Untuk Jiha Obai. Selanjutnya, Dunia Dewa Tidak Akan Sebodo Itu, Untuk Bertarung Melawan Surga Dan Dunia Manusia Untuk Melindungi Sumo. Poin Kuncinya Adalah Mereka Tidak Dapat Dengan Bebas Masuk Dan Keluar Dari Dunia Dewa Dan Surga Dan Dunia Manusia Sekarang, Dan Tidak Mudah Untuk Mengoperasikan Masalah Ini. Kalau Begitu Andalkan Kekuatan Kita Sendiri. Mata Sumo Memancarkan Cahaya Dingin, Dia Ingin Menerobos Ke Alam Dao Dalam Waktu Singkat. Selain Itu, Dia Ingin Melatih Penatua Kenam Untuk Menjadi Orang Yang Kuat Di Alam Dao Sesegera Mungkin. Ketika Saatnya Tiba, Keduanya Akan Bekerja Sama Dan Memenangkan Hell Soul Bowel. Hal Ini Tidak Mustahil. Perjalanan Berjalan Lancar, Dan Ketiga Sumo Kembali Ke Kota Ruang Dan Waktu. Kemudian, Sumo Menyerahkan Yang Mulia Tuan Minghao Kepada Tetua Kenam, Dan Meminta Pihak Lain Untuk Mengobati Luka-Lukanya. Kemudian, Dia Langsung Kembali Ke Ruang Rahasia Untuk Mundur.